Muyu melihat telapak tangan besar yang turun. Pedangki di tangannya berputar dan naik untuk menemuinya. Namun, kemunculan Helian Kong menyebabkan pikiran Muyu kacau. Pedangki di tangannya tidak lagi sekuat sebelumnya. Pada akhirnya, pedangki miliknya masih melenceng dan tidak mendarat di Helian Kong. Harapan terbesar Helian Kong adalah mengembalikan jiwanya ke kampung halaman. Sekarang keinginannya telah terpenuhi, dia tidak menyangka akan muncul di Sekte Kuali Alkimia dengan cara seperti itu. Muyu tidak tahu apakah Helian Kong bisa diselamatkan. Dia tidak ingin menyakiti Helian Kong. Namun, telapak tangan Helian Kong masih menghantam Muyu. Saat ini, Helian Kong tidak memiliki kesadaran sama sekali. Muyu mungkin menunjukkan belas kasihan padanya, tapi Helian Kong tidak akan melakukannya. Ledakan Helian Kong mengumpulkan jutaan jiwa, dan budidayanya sangat menakutkan. Telapak tangan ini seakan mampu menghancurkan gunung hingga menjadi ketiadaan. Muyu mengelak, tapi pegunungan di bawahnya kembali rata. Sebuah cetakan telapak tangan besar muncul. Sepertinya kamu merasa was-was. Sepertinya aku sangat beruntung telah memilih General Roh yang baik. Haha. Kian Sange sudah melayang dan mendarat di bahu Helian Kong. Dia memandang Muyu dari jauh. Muyu sangat marah. Dia sudah merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan Helian Kong terakhir kali. Kali ini, dia tidak tega menyakitinya. Tetapi pada saat ini, Kian Sange mengendalikan Helian Kong, menyempurnakan Helian Kong menjadi General Rohnya sendiri, menyebabkan Muyu tidak punya pilihan selain menghindar. Ledakan 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 Helian Kong mengirimkan beberapa serangan telapak tangan secara berurutan, setiap serangan telapak tangan mampu menghancurkan langit dan bumi. Dengan satu serangan telapak tangan, seluruh pil koldron sek bergetar. Beberapa bekas telapak tangan yang dalam dan retakan selebar ratusan meter juga muncul di tanah. Sangat menakutkan. Pola formasi di bawah kaki Muyu melonjak, dan dia menghindar dengan kecepatan kilat. Pedang ki di langit telah lama menghilang, dan dia menghindari telapak tangan kejam Helian Kong. Pada saat ini, fisik dan kekuatan Helian Kong sangat menakutkan. Kekuatan spiritual Muyu sudah sangat terkuras. Sekarang dia kelelahan, dia masih terkena telapak tangan Helian Kong. Seluruh tubuhnya terhempas ke tanah, menciptakan lubang besar sedalam seribu meter. Muyu, jika kamu tidak melawan, cepat atau lambat sesuatu akan terjadi. Suai kecil berteriak dari tepi kuali reruntuhan. Muyu terbang dari tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, jejak telapak tangan Helian Kong sekali lagi mendarat di Muyu, menghantam tubuhnya. Tanahnya terbelah lagi, dan dia juga terkubur oleh tanah yang tak ada habisnya. Suara mendesing. Muyu sudah keluar dari tanah dari arah lain. Auranya semakin melemah, dan sisa energi spiritual di tubuhnya terus meluap. Tidak, aku tidak bisa. Dia bisa menyaksikan murid-murid Sekte Pil Kaldron dibunuh oleh Kian Sange karena orang-orang itu telah mengkhianati Sekte Pil Kaldron dan mati di tangan orang-orang yang mereka percayai. Namun, Helian Kong berbeda. Helian Kong adalah penatua yang sangat baik baginya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Helian Kong. Senior Helian Kong selalu berkata bahwa dia ingin bebas. Jika kamu tidak membunuh Kian Sange hari ini, dia tidak akan pernah bebas. Apakah kamu lupa? Suai kecil berteriak keras. Muyu mengepalkan tangannya. Untuk meninggalkan Pulau Iblis, Helian Kong rela membayar harga nyawanya untuk mengejar kebebasan. Namun, sekarang dia masih di penjara dan tanpa sadar berdiri di hadapan Muyu. Muyu menutup matanya dan perlahan menenangkan hatinya. Jika Helian Kong masih sadar, dia pasti akan membiarkan Muyu melakukannya karena Helian Kong tidak ingin menjadi boneka. Boneka tidak memiliki kebebasan. Suai kecil, kamu benar. Muyu perlahan membuka matanya, dan tatapannya menjadi sangat tegas. Ini adalah Pil Kauldron Sek, dan juga kampung halaman Helian Kong. Sekarang, karena Kian Sange dan nyanyian air segudang, Sekte Kualipil telah hancur tak dapat dikenali lagi. Jika Muyu tidak melawan, seluruh Sekte Kualipil mungkin akan dihancurkan oleh Kian Sange. Helian Kong tidak akan membiarkan dirinya menjadi kaki tangan Kian Sange dan menjadi orang berdosa atas penghancuran Sekte Pil Kauldron. Orang-orang di Istana Ketiga paling pantas mati. Pedang bayangan mengembun lagi, dan Yin dan Yang yang kacau berputar di sekitar ujung pedang. Fluktuasi pola formasi yang kuat mengalir dari ujung pedang, dan pedang tajam Ki sekali lagi melonjak ke langit. Muyu menginjak ujung kakinya, dan kekosongan di bawah kakinya tampak berkedip-kedip dengan gelombang Ki. Gelombang Ki bergulir, dan sosok Muyu seperti anak panah yang dilepaskan dari busur, bergegas menuju Helian Kong. Teknik Jiwa Luo Yin, Jari Penghancur Jiwa. Kian Sange meraung sambil tersenyum sinis. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan Helian Kong, yang berada di bawahnya, juga mengulurkan tangan kanannya. Empat jari ditekuk, dan jari telunjuknya menunjuk ke langit. Angin dan awan di langit bergerak lagi, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Semua Ki berkumpul di ujung jari Helian Kong. Jari ini jauh lebih kuat daripada jari penghancur jiwa yang dipadatkan Kian Sange dari kabut darah. Ketika jari penghancur jiwa Helian Kong terbentuk, kidara Kian Sange juga terus-menerus disalurkan ke Helian Kong. Wajah Kian Sange menjadi semakin kuyuh. Jelas sekali bahwa menggunakan Jenderal Jiwa untuk menggunakan jari penghancur jiwa menghabiskan kekuatan jiwa dalam jumlah besar. Bahkan dia tidak bisa menggunakannya lebih dari beberapa kali. Namun, Kian Sange telah memberikan segalanya. Dia belum sepenuhnya menyempurnakan Jenderal Jiwa, tapi meski begitu, kekuatan Jenderal Jiwa sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Muyu, hari ini adalah hari kematianmu. Ujung jari kanan Kian Sange yang tersisa tiba-tiba menunjuk ke arah Muyu. Jari penghancur jiwa Helian Kong setinggi 300 meter juga menunjuk ke arah Muyu. Pada saat ini, aliran pedangki yang tak ada habisnya muncul dari tanah dan muncul di langit. Kekacauan Yin dan Yang muncul dan menghilang. Pedangki di sekitarnya sepertinya tersedot ke dalam pusaran di ujung pedang. Itu keras dan lembut, Yin dan Yang, dan sangat kuat. Energi pedang yang tak ada habisnya sepertinya telah menyerap energi Yin dan yang paling murni antara langit dan bumi. Peristiwa itu penuh kekerasan namun damai, rumit namun sederhana. Serangan pedang ini berisi misteri tertinggi dari sembilan panduan pedang surgawi. Ketika Muyu menyatukan energi pedang ke dalam hatinya, langkah selanjutnya yang dia keluarkan adalah sembilan panduan pedang surgawi. Kedua aura menakutkan itu perlahan-lahan mendekat satu sama lain di udara. Tapi, kekuatan jari penghancur jiwa masih lebih kuat dari energi pedang Muyu. Kian Sanget telah membunuh lebih banyak murid sekolah Pilkauldron, dan jiwa darah yang dia berikan sudah cukup baginya untuk membunuh Muyu. Ledakan. Ujung pedang dan ujung jari bertabrakan lagi. Gelombangki meluncur, dan sekte danding dalam radius seribu mil dihancurkan. Yang paling. Suara pecah datang dari pedangki Muyu. Dalam sekejap, pedangki yang awalnya agung dan tak ada habisnya dihancurkan oleh jari penghancur jiwa Helian Kong. Muyu, yang terluka parah, tidak bisa memblokir jari penghancur jiwa sama sekali. Haha, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Jari penghancur jiwa menghancurkan pedangki Muyu yang tak ada habisnya dan terus bergerak menuju Muyu. Suara mendesing. Ujung jari penghancur jiwa menyentuh dahi Muyu. Gelombang kekuatan jiwa yang mendominasi langsung menyerang tubuh Muyu. Kian Sanget sudah tertawa terbahak-bahak. Ketika jari penghancur jiwa memasuki tubuh, itulah arti sebenarnya dari menghancurkan jiwa. Itu menghancurkan jiwa seorang kultifator. Bang! Tubuh Muyu langsung hancur berkeping-keping, dan pecahan pola susunan yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana. Kian Sanget tiba-tiba tercengang. Ini adalah teknik arah ilusi Muyu. Dia menoleh tiba-tiba, hanya untuk menemukan bahwa Muyu telah muncul di belakangnya pada suatu saat, dan pedangki yang tak ada habisnya menusuk ke arahnya. Trik kecil! Kamu masih belum berpengalaman untuk membunuhku. Kian Sanget berteriak dengan marah. Momentum Muyu langsung ditemukan oleh Kian Sanget. Dia berbalik dan mengumpulkan jari penghancur jiwa di tangannya. Pada saat ini, Helian Kong, yang berada di bawahnya, juga mengangkat tangan kanannya dan meraih Muyu. Tekanan luar biasa menyelimuti Muyu yang asli dari segala arah, menutup jalan keluar Muyu. Kian Sanget tanpa rasa takut mengangkat tangan kanannya. Auranya masih lebih kuat dari Muyu. Suara mendesing. Tangan raksasa Helian Kong melingkari Muyu, dan jari penghancur jiwa Kian Sanget juga menyerang Muyu secara langsung. Namun, pada titik tertentu, jari Helian Kong berhenti 3 inci di atas kepala Muyu, dan jari penghancur jiwa Kian Sanget juga berhenti 1 inci di depan Muyu. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Mata Kian Sanget membelalak. 1 inci ujung pedang menonjol dari tengah dahinya, dan ujung pedang itu bersinar seperti kekacauan. Pedang Ki yang tak ada habisnya menyebar dari dahinya ke seluruh tubuhnya yang rusak, dengan cepat melahap kekuatan jiwa di tubuhnya. Bukan hanya dia, lubang besar juga muncul di dahi tubuh spiritual Helian Kong. Pedang Ki yang tak ada habisnya menembus tubuh spiritual Helian Kong. Aku bilang aku akan membunuh 3 orang hari ini. Kamu yang kedua. Suara Muyu datang dari kiri Kian Sanget. Bayangan cermin, 9 panduan pedang surgawi. Ilusi namun nyata, tidak dapat diprediksi. Pedang Ki naik kemana-mana, dan bayangan cermin muncul ke segala arah. Kian Sanget ingin menoleh dan melihat ke kiri, tetapi pedang didahinya menahan kepalanya dengan kuat, dan dia tidak bisa menoleh sama sekali. Ah, aku tidak bisa menerima ini. Kian Sanget mengucapkan beberapa kata terakhir dengan susah payah. Pedang Ki yang tak berujung telah menyerang tubuhnya, menyebabkan vitalitasnya meroket. Kulitnya secara bertahap memancarkan kilau yang mempesona, dan dia telah mencapai puncaknya. Kemakmuran ekstrim pasti akan menurun. Kemudian, kulitnya mulai menua, mengerut, dan terkelupas. Menabrak. Muyu menarik pedangnya, dan seluruh tubuh Kian Sanget telah dicincang menjadi tumpukan debu oleh pedang Ki. Darah dan Kinya menghilang seketika, dan semuanya kembali normal. Ledakan. Tubuh spiritual Helian Kong, yang tingginya ratusan kaki, juga hancur dalam sekejap, berubah menjadi ribuan kabut berdarah. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri ke segala arah, berteriak kesakitan ketika mereka mencoba mencari tempat untuk bersembunyi. Udara dipenuhi ribuan jiwa berwarna merah darah, meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala, dan angin dingin bertiup. Senior, maafkan aku. Suasana hati Muyu sangat suram. Pedang Ki kuat yang dia gunakan untuk menghadapi jiwa spiritual Helian Kong bukanlah sebuah susunan ilusi, melainkan sebuah susunan nyata. Hanya karena mirror image array telah mengubah arah pedang sehingga pedang Ki Muyu masih menembus dahi Helian Kong. Dia harus melakukan ini karena Muyu tahu bahwa hanya metode untuk menghancurkan General Roh yang dapat menghancurkan General Roh. Senior, maafkan aku. Aku benar-benar ingin menyelamatkanmu. Muyu perlahan mendarat di open ruin Skaldron dan duduk di tepi kuali. Dia melihat jiwa-jiwa yang melarikan diri di udara, dan hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Tulang kaki Helian Kong muncul di tangan Muyu. Ini adalah alat jiwa Helian Kong di Pulau Iblis. Sebelum Helian Kong meninggalkan Pulau Iblis, dia mempercayakan Muyu untuk mengirim alat jiwa kembali ke Sekte Kuali Alkimia dan menguburkannya di pemakaman Sekte Kuali Alkimia. Muyu melihat kuburan Sekte Alkimia dari jauh. Itu sudah menjadi tumpukan reruntuhan. Jiwa teman lamanya telah kembali ke kampung halamannya sesuai keinginannya, namun pada akhirnya dia tidak bangun untuk melihat semuanya. 922. Perasaan akrab ini membuat Muyu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajah Helian Kong tiba-tiba muncul di depan Muyu. Senior, Muyu berteriak kaget. Eh, aneh sekali. Bukankah aku memasuki siklus reinkarnasi? Kenapa aku masih bisa melihatmu? Ah, Muyu, apakah kamu juga mati? Helian Kong berteriak kaget. Muyu segera berdiri dan menatap jiwa ilusi Helian Kong dengan tidak percaya. Senior, apakah kamu baik-baik saja? Helian Kong menyentuh bahu Muyu lagi dan bertanya dengan bingung. Muyu, kamu tidak mati. Lalu kenapa aku ada di sini? Muyu melihat ekspresi bingung Helian Kong dan akhirnya merasa lega. Dia tersenyum dan berkata, Senior, apakah kamu tidak ingat apa-apa? Aku ingat. Saya ingat bahwa saya melayang ke laut, dan kemudian saya seperti melayang beberapa saat. Kemudian, entah kenapa aku bertemu dengan seseorang yang bersinar dengan cahaya putih. Mungkin itu adalah ketidakkekalan hitam dan putih. Kemudian, ia membawa kami pergi dan mengatakan bahwa ia membawa kami ke reinkarnasi. Lalu, Helian Kong memandang Muyu dengan serius. Aku tidak bereinkarnasi ke Pulau Iblis lagi, kan? Muyu sudah tidak tahu bagaimana menjawab Helian Kong. Bahkan dia tidak tahu apa yang terjadi setelah dia dikendalikan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Helian Kong bertahan di bawah pedangki Muyu, Muyu masih berkata, Senior, ini bukan Pulau Iblis, tapi Sekte Danding. Apa? Sekte Danding? Helian Kong melihat sekeliling dengan kaget. Lingkungan sekitar berantakan, dan ada retakan serta jurang di bawahnya. Tidak ada satupun pegunungan yang tidak rusak. Apakah Sekte Danding dihancurkan? Siapa yang melakukannya? Lalu siapa yang membuat jejak tangan raksasa di tanah itu? Saya harus memotong tangannya. Helian Kong berteriak dengan ekspresi membunuh. Muyu menahan tawanya dan berkata dengan serius, Senior, sidik jari itu dibuat olehmu dengan sembarangan. Mustahil. Jika saya bergerak, itu akan menyebabkan gunung-gunung runtuh dan bumi terbelah. Kekuatannya akan jauh lebih besar dari ini. Helian Kong dengan tegas membantahnya. Muyu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, dia ingat jika jiwanya tidak mendapat perlindungan dari yang semua kembali ke asal, kemungkinan besar jiwanya akan menghilang lagi. Dia buru-buru bertanya, Senior, apakah tubuh jiwamu baik-baik saja? Bagaimana sesuatu bisa terjadi pada tubuh jiwa? Eh, aneh. Helian Kong memeriksa tubuhnya sendiri. Apa yang salah? Muyu dengan cepat bertanya. Sepertinya seseorang membantuku merekonstruksi raga jiwaku. Aku merasa jiwaku tiba-tiba memiliki tekstur, kata Helian Kong ragu-ragu. Tekstur. Aku akan menunjukkannya padamu. Helian Kong menamparkan bahu Muyu tanpa berkata apa-apa. Rasanya seperti dihantam es lagi, tapi kali ini berbeda. Seolah-olah telapak tangan Helian Kong benar-benar menamparkan tubuh Muyu, dan itu bukanlah ilusi. Muyu sangat heran. Mungkinkah setelah kamu dimurnikan menjadi apa yang disebut General Roh oleh Kian Sange, jiwamu mengalami mutasi? Dia segera melihat jiwa-jiwa yang melarikan diri ke segala arah di udara, hanya untuk menemukan bahwa banyak jiwa di udara sudah mulai runtuh dan menghilang secara bertahap, berubah menjadi serpihan dan menghilang. Namun, tubuh Helian Kong sama sekali tidak terluka. Siapakah Kian Sange? Helian Kong bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya katakan, Senior, Anda benar-benar tidak tahu apa yang Anda alami. Muyu merasa kasihan pada jiwa-jiwa yang menghilang di udara karena jiwa-jiwa itu tidak dimurnikan oleh Kian Sange. Namun, dia tidak menyangka Helian Kong benar-benar mendapat manfaat dari kemalangan ini dan menjadi raga jiwa yang unik. Dia menceritakan secara singkat apa yang baru saja terjadi, dan Helian Kong tercengang. Ketika dia mendengar Muyu menekankan bahwa tanah terpencil yang telah dibom adalah Sekte Alkimia, dia masih tidak mau menyerah dan ingin membantah. Namun, ketika dia melihat reruntuhan membuka kuali di bawah, dia sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara lagi. Ini karena kuali pembuka reruntuhan sudah ada di samannya. Ini adalah simbol kejayaan Sekte Alkimia, dan aura itu tidak bisa dipalsukan. Setelah sekian lama, Helian Kong bertanya dengan ekspresi sedih, kalau begitu, apakah semua orang dari Sekte Alkimia sudah mati? Oh iya, aku lupa tentang ini. Setidaknya pemimpin Sekte Alkimia dan murid inti masih ada. Sisanya mungkin dibunuh oleh Kian Sange, tidak kurang dari 2.000 orang, kata Muyu. Helian Kong menyentuh dahinya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, untunglah pemimpin Sekte dan junior lainnya masih ada. Momomomong, kenapa aku merasa sangat pusing, seolah-olah aku ditusuk sesuatu. Apa yang sedang terjadi? Muyu berkata dengan ragu-ragu, senior, masalah ini sebenarnya, sebenarnya, aku. Aku tahu, pasti Kian Sange yang kamu sebutkan yang melakukannya, bajingan itu. Helian Kong mengertakkan gigi dan berkata, ya, benar, dia yang melakukannya. Aku sudah membalas dendam untukmu. Muyu segera mengangguk setuju, ekspresinya cukup serius. Bagaimanapun, Kian Sange sudah mati, jadi sebaiknya dia yang disalahkan kali ini. Helian Kong melihat alat jiwa di tangan Muyu dan berkata, tidak, saya harus istirahat sebentar. Saya akan tidur di alat jiwa dulu. Oke. Muyu tahu bahwa masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Helian Kong baru saja melepaskan diri dari kendali Kian Sange, dan sekarang dia masih membutuhkan waktu untuk pulih secara perlahan. Adapun apakah dia bisa bertahan dalam bentuk ini di masa depan, Muyu tidak tahu. Meskipun raga jiwa Helian Kong sepertinya bisa disentuh, ia masih bisa dengan bebas berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke dalam alat jiwa Muyu. Setelah Helian Kong memasuki alat jiwa, Muyu berhenti tersenyum dan mengungkapkan niat membunuhnya lagi. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku akan membunuh tiga orang hari ini. Pandangannya tertuju pada si Deng Tian, yang melarikan diri ke kejauhan. Si Deng Tian sangat ingin meninggalkan Sekte Danding, tetapi Muyu baru saja menutup Sekte Danding, menjebak Kian Sange dan Wansu Yao. Tidak ada yang bisa pergi. Muyu memulihkan sedikit kekuatan spiritualnya, lalu pola susunan di tubuhnya berkedip, dan dia menghilang dari tempatnya. Si Deng Tian sudah panik. Awalnya, dia ingin memaksa Taois Yun dan turun tahta dengan bantuan dua tetua, Hong Yuan dan Hong Yi, dan mendukungnya untuk menjadi kepala Sekte Danding. Namun, dia tidak pernah mengira Muyu akan muncul. Dia tidak hanya merusak semua rencananya, tetapi sekarang, bahkan dua tetua yang melewati kesengsaraan dari Sekte Danding telah mati di tangan istana ketiga, belum lagi dua tetua, Kian Sange dan Wansu Yao, yang pernah dia hormati. Seperti dewa, juga dibunuh oleh Muyu. Dia sudah lama ketakutan, dan kebenciannya pada Muyu telah berubah menjadi ketakutan. Si Deng Tian telah tiba di pintu masuk Sekte Danding. Saat ini, ada banyak murid dan tetua yang selamat dari bencana berkumpul di pintu masuk Sekte Danding. Semua orang tampak panik dan tidak sabar untuk keluar melalui pintu keluar Sekte Danding, tetapi pintu keluar tersebut telah lama tertutup rapat. Master Sekte ada di sini. Seseorang berteriak, dan pandangan semua orang segera tertuju pada si Deng Tian, seolah-olah mereka telah meraih harapan terakhir. Master Sekte, cepat bawa kami keluar. Ya, kamu bilang kami hanya bisa bertahan jika kami mengikutimu. Kami hanya dapat mengandalkan Anda sekarang. Si Deng Tian tidak punya waktu untuk peduli dengan orang-orang ini. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan murid-murid ini? Dia berjalan ke pintu masuk, mengeluarkan Leontine Giok, dan menempelkannya di pintu masuk, tetapi pintu masuknya tidak bergerak sama sekali. Tidak ada reaksi. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah si Deng Tian pucat, dan keputus asaan menyebar dari lubuk hatinya. Dia segera terbang ke arah lain tanpa ragu-ragu. Sebagai kepala cabang dari Sekte Danding, si Deng Tian sangat akrab dengan Sekte Danding, jadi dia tahu bahwa ada jalan keluar lain. Sekte Master, kemana kamu akan pergi? Apakah kamu tahu jalan keluar lainnya? Begitu si Deng Tian pindah, orang-orang lainnya segera mengikuti di belakangnya. Banyak dari murid-murid ini memilih untuk mendukung si Deng Tian karena mereka takut mati, atau karena mereka diancam oleh si Deng Tian. Sekarang fraksi Pil Kauldron memiliki formasi arai, tidak ada tempat yang tersisa. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mengandalkan si Deng Tian. Jangan ikuti aku, si Deng Tian berteriak dengan marah. Sekarang bencana akan terjadi, orang-orang ini mengikutinya, berharap Mu Yu tahu di mana dia berada. Bukan ini yang ingin dia lihat. Namun, pada saat ini, suara penuniat membunuh muncul di atas kelompok orang ini. Si Deng Tian, bukankah kamu selalu ingin membunuhku? Mengapa kamu terburu-buru pergi sekarang? Pola formasi melintas, dan Mu Yu muncul di depan semua orang. Sinar matahari menembus awan dan menyinari tubuh Mu Yu, melapisi tubuhnya dengan lapisan cahaya kemasan. Dia tampak seperti dewa yang tak terkalahkan, memegang pedang sepanjang tiga kaki di tangannya, jubah hijaunya berkibar, rambut hitamnya berkibar, memandang rendah semua orang. Adegan itu sepertinya membeku pada saat itu. Itu adalah seorang pemuda yang berani mencintai dan membenci. Dengan pedang, dia menghancurkan kejahatan, seolah-olah tidak ada lagi kejahatan di dunia. Saat semua orang melihat Mu Yu muncul, hati mereka tenggelam ke dasar lembah. Mereka tahu bahwa kemunculan Mu Yu di sini berarti dua orang dari istana ketiga telah dikalahkan. Si Deng Tian telah dikalahkan. Si Deng Tian sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia memandang Mu Yu yang sangat arogan, tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Apakah kalian masih percaya bahwa Master Sekte si kalian dapat memimpin Sekte Danding menuju kejayaan? Mu Yu memandang semua orang dengan merendahkan. Saat tatapannya tertuju pada Si Deng Tian, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Niat membunuh ini hampir menembus jiwa Si Deng Tian, menyebabkan dia mundur puluhan langkah. Tidak, 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 kami hanya dipaksa oleh Si Deng Tian. Dia berkata jika kami tidak mendukungnya, kami tidak akan memiliki pijakan di Sekte Danding di masa depan. Itu benar, Si Deng Tian mengancamku dengan keluarga ku. Kami tersihir oleh Si Deng Tian. Dalam hati kami, kami tidak mau mengakui dia sebagai Master Sekte. Para murid dan tetua dari Pil Kauldron Sekte tiba-tiba berteriak panik, terutama para tetua. Karena keputusan pemimpin Sekte Pil Kauldron ada di tangan semua tetua, para tetua ini tidak sabar untuk memainkan peran sebagai korban, satu demi satu, mereka menuduh Si Deng Tian menjebak mereka dan mendukungnya. Mu Yu memandang para penjaga pagar ini dengan jijik. Orang-orang ini tidak mampu memikul tanggung jawab yang berat. Jika ini waktu normal, dia pasti sudah membunuh mereka. Tapi sekarang setelah dia menyegel kekuatan membunuhnya, temperamennya telah berubah. Dia bukan penguasa Sekte Danding, jadi dia tidak akan membunuh orang begitu saja. 923. Ketika Si Deng Tian mendengar pengkhianatan orang-orang di belakangnya, dia tahu bahwa situasinya tidak ada harapan. Sekarang Mu Yu muncul di hadapannya dengan niat membunuh, dia pasti ingin mengambil nyawanya. Dia juga tahu bahwa dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Mu Yu, aku mengaku kalah hari ini. Tapi ingat, cepat atau lambat seseorang akan membalaskan dendamku. Kamu tidak bisa melawan Istana Sancong. Tangan Si Deng Tian seperti pisau, dia telah menyayat tenggorokannya sendiri. Mati di tangannya sendiri setidaknya akan lebih mudah. Kalau tidak, jika dia jatuh ke tangan Mu Yu, nasibnya akan lebih buruk daripada kematian. Namun tangannya tanpa sadar berhenti di depan lehernya sendiri. Kamu pasti mati, tapi masih banyak hutang yang belum lunas. Arai jiwa ilahi Mu Yu telah mengendalikan Si Deng Tian. Pedang bayangan di tangannya mengeluarkan seberkas cahaya dan memasuki dan Tian Si Deng Tian. Kamu, kamu sebenarnya. Si Deng Tian memandang Mu Yu dengan ngeri. Dia ingin mati, tapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, budidayanya dilumpuhkan oleh Mu Yu. Ini membuatnya merasa lebih putus asa daripada mati. Seorang alkemis tingkat tinggi seharusnya bisa memanggil angin dan memanggil hujan di dunia budidaya. Namun tiba-tiba, dia menjadi manusia fana. Itu setara dengan jatuh dari langit ke tanah. Kesenjangan besar di hatinya akan membuatnya merasa lebih buruk daripada kematian. Kamu berhutang pada ayahku, kamu berhutang pada tabib, kamu berhutang pada sekte kuali pil. Banyak sekali hutang yang belum dilunasi. Terlalu mudah bagimu untuk mati. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu ditamat. Mu Yu memandang Si Deng Tian dengan jijik. Si Deng Tian menyempurnakan pil budak dan memberikannya kepada Tian Butunggu untuk mengendalikan ayah kayu mati. Dia secara tidak langsung menyebabkan kematian Deadwood Daddy. Kemudian, tabib menanggung penghinaan demi gambaran besarnya. Kini, dia terluka parah dan tidak sadarkan diri. Sekte pil kaudron telah menderita banyak korban karena Kian Sange dan Wan Sui Song. Semua ini disebabkan oleh Si Deng Tian. Bahkan jika Si Deng Tian dipotong-potong, itu tidak akan mampu menghapus kebencian di hatinya. Saya ingin Anda melihat bagaimana Anda akan dibenci oleh mereka yang selamat. Mu Yu melirik yang lain dengan dingin, lalu menghilang bersama Si Deng Tian. Daoi Sklutpil dan yang lainnya sedang menunggu dengan cemas di Ruin Skaldron. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar, mereka juga tidak tahu apakah Mu Yu telah mengalahkan Kian Sange dan Wan Sui Song. Mereka sangat cemas. Open Ruin Skaldron pada awalnya tidak besar, tetapi ketika semua orang masuk, Open Ruin Skaldron tampak mengembang dengan sendirinya. Tidak terasa sesak saat menampung lebih dari 800 orang. Ini pertama kalinya kita memasuki Kai Su Kaldron. Dulu, selain Deadwood, sepertinya tidak ada yang punya kemampuan untuk diterima di Kai Su Kaldron. Sepertinya Mu Yu memang sudah mendapat bimbingan dari Deadwood. Transformasi primordial Daoi melihat prasasti yang kompleks dan mendalam dengan berbagai ukuran di sekitar Open Ruin Skaldron. Meskipun ini pertama kalinya dia kesini, dia terpana dengan pemandangan itu. Namun, dia bukanlah ahli susunan dan tidak dapat mengetahui arti sebenarnya dari prasasti tersebut. Ya, Mu Yu sama dengan Junior Brother Deadwood. Mereka berdua ditakdirkan dengan Open Ruin Skaldron. Mata Daoi Sklutpil bersinar dengan tatapan aneh. Dia menggelengkan kepalanya seolah dia khawatir tentang sesuatu. Transformasi primordial Daoi juga memikirkan sesuatu dan berkata dengan ragu-ragu, Klutpil, kamu harus tahu tentang masalah itu. Tentang Deadwood. Ya, aku sudah lama mengetahuinya. Kata Daoi Sklutpil sambil tersenyum masam. Kalau begitu, haruskah kita memberitahu Mu Yu? Transformasi primordial Daoi bertanya. Daoi Sklutpil tampaknya telah membuat keputusan yang sangat penting ketika dia menganggup dan berkata, saya akan memberitahunya. Tapi ini berarti, transformasi primordial Daoi seragu-ragu. Peraturan tidak bisa dilanggar. Aku sudah mengecewakan Deadwood dalam masalah ini. Kuharap Mu Yu bisa kembali dengan selamat. Daoi Sklutpil tidak punya pilihan lain saat ini. Dia adalah master sekte dari sekte Kuali Alkimia, tetapi ketika sekte Kuali Alkimia berada di ambang kehancuran, orang yang keluar untuk melawan musuh adalah Mu Yu. Transformasi primordial Daoi memandang para murid dan tetua yang sudah mempelajari prasasti Open Ruins Cauldron. Meskipun ini adalah tempat penting sekte tersebut, transformasi primordial Daois dan Kutpil Daois berdiskusi dan tidak menghentikan orang lain untuk berkunjung. Ini karena belum ada seorang pun yang pernah ke sini sebelumnya. Akan lebih baik jika mereka bisa mempelajari sesuatu. Kekuatan dua orang dari istana ketiga terlalu menakutkan. Saya harap Mu Yu dapat mengubah bahaya menjadi keselamatan. Jika tidak, sekte Kuali Alkimia kita akan benar-benar tamat. Untuk melindungi mereka, Mu Yu telah memindahkan mereka ke tempat ini. Meski aman, orang-orang ini tidak tahu bagaimana cara meninggalkan Open Ruins Cauldron. Jika sesuatu terjadi pada Mu Yu, maka yang lain akan terjebak di Kuali Runtuhan terbuka, yang setara dengan kematian. Mu Yu akan baik-baik saja, kata Daois Kutpil dengan suara yang dalam. Kailai sendirian di pojok. Master Alkimia terbaring di depannya, tidak sadarkan diri. Untungnya, Mu Yu tiba tepat waktu. Jika dia terlambat satu langkah, Master Alkimia akan kehilangan nyawanya. Tuan, aku minta maaf. Aku bodoh. Aku bodoh, gumam Kailai sambil menatap wajah pucat guru Alkimia. Hatinya serasa ditusuk pisau. Dia mengira tuannya telah berubah. Ia telah menjadi orang yang takut mati. Dia bahkan telah mengatakan kata-kata yang tidak berperasaan kepada tuannya. Namun pada saat terakhir, Kailai mengerti mengapa gurunya melakukan hal tersebut. Jika tuannya meninggalkan dunia ini, dia akan menyalahkan diri sendiri selama sisa hidupnya. Sekarang, dia hanya ingin menunggu tuannya bangun sebelum bersujud padanya dan mengakui kesalahannya. Dia ingin menebus rasa bersalah di hatinya. Jangan khawatir. Grandmaster dan Master sudah memeriksanya. Tidak akan terjadi apa-apa pada paman Alkimia. Bie Wengsuan duduk di samping Kailai dan menghiburnya. Saya harap begitu. Kailai menunduk, merasa sedih. Di dalam Kaisu Kauldron, suasananya sangat mencekam. Semua orang menunggu Muyu, berharap Muyu bisa menyelamatkan segalanya. Sekarang, semua orang tahu bahwa istana tiga kali lipat telah mengirim dua orang untuk mengendalikan sekte Kuali Elixir. Mereka hampir menghancurkan sekte Elixir Kauldron. Keyakinan mereka pada istana tiga kali lipat terguncang. Mereka masih belum tahu apa rencana istana tiga kali lipat yang sebenarnya, tapi mereka tidak lagi memercayainya. Di langit di atas Kuali Kaisu, hitam kecil dan putih kecil berada di bawah pimpinan komandan kecil. Mereka menggantikan Big Black dan Big White untuk mempertahankan pengoperasian Kaisu Kauldron. Namun, ketiganya tampak bermain-main di udara, saling berkejaran. Mereka sama sekali tidak peduli dengan orang-orang di bawah Kaisu Kauldron. Siapa anak itu? Apakah dia penjaga Kaisu Kauldron? Bagaimana dia bisa mengendalikan kekacauan Yin dan Yang? Penganut Tau Yuan Hua tahu apa yang diwakili oleh kekacauan Yin dan Yang dari buku-buku kuno yang ditinggalkan oleh Sekte Kuali Elixir. Meskipun kekacauan Yin dan Yang sangat misterius, yang lebih misterius lagi adalah anak itu dapat menunggangi kekacauan Yin dan Yang. Baru saja, Muyu sepertinya memanggilnya komandan kecil. Saya ingat Muyu dulu memiliki seekor binatang kecil dengan nama yang sama, kata Daois Cloud Kore. Bagaimana kalau kita naik dan membiarkan anak itu melihat apa yang terjadi? Dia sepertinya bisa datang dan pergi dengan bebas dengan Kaisu Kaldron, saran Tau Yuan Hua. Namun, komandan kecil tiba-tiba menunggangi putih kecil dan mendarat di samping pendeta Tau Yuan Hua. Dia tertawa dan berkata, Pak Tua, saya bisa mendengar apa yang Anda katakan. Tauis Yuan Hua berkata dengan ragu-ragu, Tauis kecil, apa hubunganmu dengan Muyu? Aku kakak laki-laki Muyu. Komandan kecil berkata dengan gembira. Daois Yuan Hua dan Daois Cloud Kore saling berpandangan. Mereka tidak begitu percaya dengan perkataan anak lucu ini. Kalau begitu, tahukah kamu bagaimana keadaan Muyu saat ini? Tanya Daois Cloud Kore. Saya baik-baik saja. Sosok Muyu melintasi pola susunan di udara dan mendarat di samping Daois Cloud Pil. Muyu, wajah Daois Cloud Kore menunjukkan ekspresi lega. Tapi dia sibuk. Muyu dengan santai melemparkan si Deng Tian ke tanah seperti sedang melempar anjing mati. Si Deng Tian, tidak kusangka kamu akan mengalami hari seperti itu. Daois Cloud Kore memandang si Deng Tian dengan kebencian. Kemudian, pandangannya beralih ke dantian si Deng Tian. kecauan besar. Semua tetua dan murid sekolah dan kaul dron mengepung si Deng Tian. Mata mereka dipenuhi kebencian saat mereka melihat si Deng Tian. Wajah si Deng Tian sudah pucat pasi. Sekarang dia berada di bawah kendali Muyu, dia merasa seperti memohon kematian. Muyu, dua orang di luar, tanya Tao Yuan Hua. Aku membunuh mereka. Muyu berkata dengan santai. Daois Cloud Kore dan Daois Yuan Hua tercengang. Kemudian, mereka sangat gembira. Kamu benar-benar membunuh mereka. Yang lain juga memandang Muyu dengan antisipasi. Semua orang berharap Kian Sange dan Wansu Yao yang membunuh orang seperti lalat bisa diadili. Ya, Muyu mengangguk. Itu hebat. Untung mereka mati. Semua tetua dan murid dari Pilkaul Dron Sek bersorak. Semua orang di sini berani melawan si Deng Tian dan bahkan rela mati demi Pilkaul Dron Sek. Semua orang memiliki kebencian yang sama terhadap Kian Sange dan Wansu Yao. Daois Cloud Kore dan Daois Yuan Hua juga sangat senang. Sekarang Kian Sange dan Wansu Yao terbunuh, Pilkaul Dron Sek memiliki harapan untuk bertahan hidup. Bagaimana kamu akan menghadapi orang seperti ini? Muyu bertanya. Si Deng Tian memandang semua orang dengan putus asa. Dia tidak bisa menundukkan kepalanya karena Muyu tidak mengizinkannya. Muyu ingin si Deng Tian ditolak dan dibenci oleh orang-orang ini. Dia ingin dia dipermalukan. Bunuh dia. Dia membawa serigala ke dalam rumah dan hampir menjungkir balikkan Sekte Kuali Pil kita. Sialan. Itu benar. Hanya dengan membunuhnya kita bisa meredakan kemarahan semua orang. Semua tetua dan murid berteriak dengan marah. Mereka sangat membenci si Deng Tian. dan mereka sedikit banyak diancam olehnya. Orang yang memalukan seperti itu seharusnya tidak ada di dunia ini. Semua orang memandang Daois Cloud Kore dan menunggu dia berbicara. Muyu juga menatapnya. Dia adalah pemimpin cabang. Menurut aturan dari Sekte Kuali Pil, pemimpin cabang hanya bisa dipenjara seumur hidup jika mereka melakukan kesalahan. Kata Daois Cloud Kore perlahan. Master Sekte, kamu tidak bisa. Ya, harga untuk kekacauan seperti ini terlalu kecil. Semua orang berkata dengan cemas. Daois Cloud Kore melanjutkan, namun, si Deng Tian berkolusi dengan orang luar dan menindas atasannya. Kejahatannya tidak dapat dimaafkan. Bencana hari ini bagi Sekte Pil Kauldron disebabkan olehnya. Dia tidak lagi layak menjadi kepala cabang. Kejahatannya dapat dihukum mati untuk menenangkan jiwa paman bela diri Hong Yuan dan Hong Yi di surga. Mata Daois Cloud Kore penuh dengan niat membunuh. Bagus. Bunuh dia sekarang. Ya, bunuh dia. Muyu terdiam sejenak dan berkata, orang yang paling ingin membunuh si Deng Tian adalah Grandmaster Alkimia. Saya yakin Grandmaster Alkimia akan melakukannya sendiri. Dia hanya cacat sekarang dan tidak bisa bunuh diri. Kapan Grandmaster Alkimia bangun, dia akan menghilangkan rasa malunya. Dia awalnya ingin membunuh si Deng Tian, tapi dia ingin Grandmaster Alkimia membalas dendam sendiri. Grandmaster Alchemia menanggung penghinaan demi Pil Koldron Sek. Dia akan dengan senang hati membalas dendam. Muyu mengalihkan pandangannya ke Kailai di sudut dan menemukan bahwa Kailai juga sedang menatapnya dari jauh. Terima kasih. 924. Muyu berjalan menuju Kailai dan berjongkok di samping Tabib untuk memeriksa kondisinya. Dia akan menjadi lebih baik, kata Muyu. Aku tahu. Kailai memegang tangan Tabib dan tidak melepaskannya. Dia berharap ketika tuannya bangun, dia akan menemuinya terlebih dahulu. Kemudian, dia akan meminta maaf kepada tuannya dan memohon pengampunannya. Terima kasih. Kailai berkata lagi. Tidak perlu membicarakan hal ini di antara kita, kata Muyu. Kamu sudah tahu tentang masalah tuanku, bukan? Kailai bertanya. Muyu mengangguk, ahli kedokteran adalah orang yang sangat hebat. Kalian semua harus mengingat ini. Dia memilih melakukan ini untuk melindungimu dari penganiayaan oleh si Deng Tian di masa depan. Namun kemudian, dia menemukan bahwa orang-orang yang dia inginkan untuk melindungi telah berdiri, jadi dia tidak perlu terus berpura-pura. Dia ingin membunuh si Deng Tian, tapi sayangnya, Kian Sange dan Wansu Yao terlalu kuat dan hampir membunuh ahli pengobatan. Muyu memandang semua orang dengan serius. Dia harus membantu Tabib menjelaskan masalah ini dengan jelas. Jika tidak, Tabib akan menanggung keburukan seumur hidup. Jika dia melakukan hal seperti itu dalam situasi seperti itu, semua orang akan memperlakukannya sebagai orang yang tidak berdaya. Semua orang diam. Muyu membunuh Kian Sange dan Wansu Yao dan menyelamatkan Sekte Danding. Sekarang, kata-katanya sangat berbobot. Tidak ada yang meragukan kata-katanya. Mereka juga tahu orang seperti apa Sang Tabib itu. Aku seharusnya tahu kalau adik laki-lakiku mengalami kesulitan. Ini salahku. Daois Yundan menggelengkan kepalanya dengan perasaan bersalah. Dia selalu mengenal adik laki-lakinya. Namun dalam situasi seperti itu, dia sendirian dan tidak berdaya. Selain itu, Tabib mengucapkan kata-kata kejam kepadanya yang membuatnya merasa sangat marah dan tertipu. Muyu berkata, Kepala Paman bela diri, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Jika ahli pengobatan bisa menipumu, itu berarti dia bisa menipu si Deng Tian, bukan? Itu benar, tapi aku masih berhutang terlalu banyak pada adik junior, master kedokteran. Daois Yundan menghela nafas. Muyu berdiri dan berkata, Sekarang, Sekte dan Ding tidak bisa dikenali lagi. Masih ada yang selamat di luar. Paman Kepala, kamu harus pergi dan melihat situasinya dulu. Kekuatan destruktif dari pertarungan tiga kultifator Crossing Calamity Stage cukup menakutkan. Tidak peduli seberapa kayanya sekolah Pil Kauldron, sekolah itu tidak dapat menahan kekuatan tiga kultifator Crossing Calamity Stage. Saya mengerti. Tatapan Daois Yundan berangsur-angsur menjadi tegas. Mereka yang ada di Keiksu Kauldron adalah pilar sebenarnya dari masa depan Sekte Danding. Sedangkan bagi mereka yang selamat di luar, dia lebih kecewa. Namun, kejadian hari ini telah membuatnya paham siapa yang mampu memikul tanggung jawab berat dan siapa yang tidak. Muyu, kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk mengirim kami keluar. Daois Yundan perlu menangani sendiri masalah-masalah yang tersisa dan mengatur bagaimana menghadapi akibatnya. Muyu mengangguk. Komandan kecil sudah menaiki Little Black dan Little White. Hitam besar dan putih besar juga bergegas keluar dari tubuh Muyu dan mengejarnya di udara. Ketika empat Yin dan Yang yang kacau muncul di udara, bahkan Taoise Yuan Hua yang berpengalaman dan berpengetahuan pun terkejut. Namun, dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Komandan kecil sudah memindahkan mereka semua. Bagaimana orang-orang yang tersisa di sekolah Pil Kauldron menjadi perhatian Daois Yundan? Muyu tidak peduli. Kaik Su Kauldron sekali lagi diambil alih oleh Big Black dan Big White. Namun, Muyu tidak bisa kembali ke lingkungan budidaya aslinya. Ini adalah hal yang sangat disesalkan. Dengan lambayan tangannya, Muyu membawa Kailai dan Master Kedokteran keluar dari Kaik Su Kauldron dan kembali ke Black Rainbow Peak. Adapun si Dengtian, Muyu memiliki murid sekolah Pil Kauldron yang berjaga di luar. Saat ini, puncak pelangi hitam juga sedang berantakan. Itu dipotong menjadi dua di bagian pinggang. Muyu menemukan tempat yang tenang dan menggunakan pepohonan untuk membangun rumah kayu agar Tabib bisa memulihkan diri. Muyu langsung menggunakan kemampuan kontrol kayunya di depan Kailai. Dia tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Kailai juga tidak bertanya apapun. Beberapa hal baik-baik saja selama seseorang memahaminya di dalam hati. Muyu membangun beberapa rumah kayu lagi di sampingnya. Kemudian, dia mulai memulihkan diri di rumah-rumah kayu. Kali ini, dalam pertarungan dengan Kian Sange dan Wan Su Yao, dia juga menderita luka berat. Dia membutuhkan waktu untuk pulih secara perlahan. Tiga hari berlalu dengan sangat cepat. Dalam tiga hari ini, Daois Yundan memimpin orang-orang yang tersisa di sekolah Pilkauldron untuk membangun kembali sekolah Pilkauldron. Jumlah pekerjaan yang diperlukan untuk membangun kembali sekolah Pilkauldron relatif besar. Bagaimanapun, lanskap sekolah Pilkauldron bisa dikatakan hancur total. Bahkan pilhol pun hancur. Namun, setiap orang adalah seorang kultifator. Tidak terlalu sulit bagi mereka untuk membangun kembali rumahnya. Daois Yundan mengarahkan semua orang untuk membangun kembali gunung asli sekolah Pilkauldron. Batu-batu besar dibangun di gunung. Kemudian dipadatkan dan diaspal dengan jalan-jalan kecil. Tidak ada seorang pun yang menganggur. Pada hari keempat, Daois Yundan dan Daois Yuan Hua tiba-tiba datang mengunjungi Muyu. Apa yang salah? Sekte Master Paman, jika Anda perlu membuat gunung itu penuh dengan pepohonan, saya dapat membantu. Kemampuan kontrol kayu Muyu bukan lagi rahasia di dunia budidaya. Pendeta Tao Yundan menggelengkan kepalanya dan berkata, Muyu, hari ini, Paman bela diri Yuan Hua dan aku datang ke sini karena ada sesuatu yang perlu kami jelaskan padamu. Wajah Taois Yuan Hua sedikit muram. Namun, ketika dia melihat Muyu, matanya dipenuhi harapan. Apa itu? Muyu bertanya. Pendeta Tao Yundan bertanya dengan serius, Muyu, apakah kamu mengendalikan kuali pembuka reruntuhan? Muyu ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Kamu tahu bahwa sekolah Pilkauldron memiliki aturan sejak zaman kuno. Hanya mereka yang diakui oleh Ruins Opening Kauldron yang memenuhi syarat untuk menjadi master sekte. Namun, untuk bisa dikenali oleh Ruins Opening Kauldron, seseorang harus berbakat dalam bidang alkimia dan formasi susunan. Namun, warisan ribuan tahun sekolah Pilkauldron kami memprioritaskan alkimia. Kami tidak lagi menghargai pembentukan susunan. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang mampu membawa formasi susunan ke tingkat yang lebih tinggi. Tao Yundan berkata, bahkan saya meremehkan formasi susunan. Aku mengerti, kata Muyu. Maka kamu perlu memahami satu hal. Setelah kamu dikenali oleh kuali pembuka reruntuhan dan mengendalikannya, kamu akan menjadi tuannya. Kamu akan menjadi master sekte dari sekolah kuali Pilkami. Tao Yundan memandang Muyu. Dia tidak ragu untuk mengatakan ini. Kamu ingin aku menjadi ketua sekte. Muyu mengerutkan kening. Tao Yundan menganggup dengan serius. Penguasa kuali pembuka reruntuhan adalah master sekte dari sekolah kuali Pilkami. Namun, Muyu menggelengkan kepalanya. Aku bukanlah penguasa kuali pembuka reruntuhan. Kamu harus memahami hal itu. Dia sama sekali tidak tahu alkimia. Mungkin dia bisa mencapai sesuatu dengan mempelajari alkimia, tapi karena pengaruh Deadwood Daddy, dia tidak menyukai alkimia. Seseorang yang tidak mengetahui alkimia tidak akan diterima sebagai master sekte. Terlebih lagi, Dahe dan Dabai belum mengenalinya sebagai tuan mereka. Ini karena Deadwood belum benar-benar mati. Penganut Tao Yundan berkata, saya tahu bahwa master asli dari kuali pembuka reruntuhan adalah saudara junior Deadwood. Sebenarnya, dia seharusnya adalah master sekte dari sekolah kuali pil. Namun, agar tidak menyulitkan saya, dia memilih untuk meninggalkan Pil Caldron School beberapa dekade yang lalu. Tao Yundan tertawa mencela diri sendiri. Mu Yu berkata dengan terkejut, maksudmu ayah Deadwood meninggalkan sekolah Pil Caldron agar tidak mempersulitmu? Dia tidak pernah mengetahui hal ini. Dia selalu berpikir bahwa Deadwood Daddy meninggalkan sekolah Pil Caldron karena dia berselisih dengan wali lamanya. Tao Yundan sepertinya mengingat sesuatu dari masa lalu. Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan. Karena kamu memiliki kendali atas kuali pembuka reruntuhan, kamu harus mengetahui hubungan antara kuali pembuka reruntuhan dan segel formasi kuali pil. Hanya Master Sekte yang memenuhi syarat untuk memiliki segel formasi pil cauldron. Namun, kuali pembuka reruntuhan dapat mengontrol segel formasi kuali pil. Oleh karena itu, orang yang mengendalikan kuali pembuka reruntuhan setara dengan menjadi Master Sekte. Selama ribuan tahun, Master Sekte Sekolah Pil Cauldron tidak pernah mampu mengendalikan reruntuhan pembukaan cauldron. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mewarisi segel formasi pil cauldron. Tidak ada lagi yang memikirkan aturan itu. Mu Yu terdiam. Ketika dia mengendalikan kuali pembuka reruntuhan, dia merasakan segel formasi kuali pil di tubuh Dawis Yundan. Segel formasi pil cauldron dapat mengontrol formasi susunan pil cauldron school. Itu juga bisa membuat kuali pembuka reruntuhan melepaskan kekuatannya. Sebelumnya, ketika dia berhadapan dengan Qian Sange dan Wan Suyao, dia langsung mengambil segel formasi pil cauldron milik Dawis Yundan. Beberapa dekade yang lalu, saya baru saja naik ke posisi Master Sekte Sekolah Pil Cauldron. Saat itu, saya sangat bersemangat dan bekerja keras untuk mengelola sekolah pil cauldron dengan baik. Namun aku tidak pernah menduga bahwa, kurang dari sebulan setelah aku menjadi Ketua Sekte, Saudara Junior Deadwood akan mengunjungi Tanah Suci Sekolah Pil Cauldron kami untuk pertama kalinya. Terlebih lagi, dia diakui oleh kuali pembuka reruntuhan dan menjadi masternya. Dawis Yundan mengingat masa lalu dan merasa sangat tidak berdaya. Itu karena segel formasi pil cauldron ada di tubuhku. Saat itu, ketika aku melihat Junior Brother Deadwood, segel formasi pil cauldron di tubuhku ingin melepaskan diri dan kembali ke tubuhnya. Saat itu, saya memahami bahwa saya, yang baru saja menjadi master sekte kurang dari sebulan yang lalu, mungkin akan kehilangan posisi saya sebagai master sekte. Muyu bisa berempati dengan perasaan Dawis Yundan. Awalnya, dia penuh ambisi dan ingin membawa sekolah pil cauldron ke tingkat yang lebih tinggi. Dia tidak pernah menyangka tiba-tiba mengetahui bahwa dia bukanlah master sebenarnya dari sekolah pil cauldron. Perasaan seperti itu sangat tidak nyaman. Muyu memikirkan sesuatu dan berkata, Ayahku tidak ingin mempersulitmu, jadi dia memilih untuk meninggalkan sekolah pil cauldron. Dawis Yundan menghela nafas. Ya, Muyu tidak terkejut dengan keputusan Deadwood Daddy. Mengingat kepribadian Deadwood Daddy, dia akan memilih untuk pergi. Sama seperti bagaimana dia memilih untuk meninggalkan Miao Yuyan, dia tidak ingin keberadaannya menimbulkan masalah bagi orang lain. Dia lebih suka mengorbankan dirinya sendiri dan membantu orang lain. Dia telah hidup untuk orang lain sepanjang hidupnya. Semua yang dia lakukan adalah untuk orang lain. Untuk Dawis Yundan, dia meninggalkan pil cauldron school. Bagi Miao Yuyan, dia membantu Feng Hao Shen. Untuk Muyu, dia menggunakan perlindungan darah yang menyelubungi surga. Deadwood tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Awalnya, pencapaiannya dalam alkimia melebihi milikku. Dia juga mempelajari formasi sendiri. Baik itu alkimia atau formasi, dia tidak ada duanya. Namun, setelah dia mengambil aliku alir runtuhan, agar tidak menyulitkanku, dia mengembangkan teknik budidaya mental ramuan cepat. Dia memotong peluangnya untuk menjadi seorang alkemis dan pergi mempelajari jalan racun, yang ditakuti oleh semua orang, kata Dawis Yundan perlahan. Teknik budidaya mental eliksir cepat. Muyu ingat ketika pertama kali memasuki sekolah pil cauldron, dia pergi mencari teknik penanaman mental ini. Saat itu, dia dimarahi oleh penjaga tua itu. Dia sangat jelas tentang hal ini. Ini adalah teknik penanaman mental yang dianggap tidak berguna oleh semua orang di sekolah pil cauldron. Keterampilan alkimia alkemis biasa akan mandek setelah mereka mengolahnya. Teknik penanaman mental akan menyebabkan energi spiritual dalam tubuh mereka bersirkulasi secara keliru. Alasan utamanya adalah metode budidaya yang sebenarnya telah lama hilang. Jadi ayahku tidak mempelajari jalan racun karena dia tidak tertarik pada alkimia. Dia menyerah menjadi seorang alkemis karena dia tidak ingin mempersulitmu. Muyu sangat terkejut. Deadwood selalu menjelaskan kepada Muyu bahwa dia meremehkan alkimia. Di zaman kuno, alkimia diturunkan melalui jalan racun. Oleh karena itu, dia ingin menempuh jalur seorang alkemis daripada jalur pil yang ada saat ini. Dia juga sering menggambarkan pil cauldron school sebagai sekolah rusak. Seolah-olah dia tidak ingin berhubungan dengan sekolah pil cauldron. Pada saat itu, Muyu tidak jelas tentang hal ini, jadi dia mempercayainya. 925 Ya, selama beberapa bulan itu, Deadwood telah bersembunyi dariku. Hatiku juga bergumul karena tidak mudah bagiku untuk menjadi kepala sekte danding. Saat itu, aku tidak mau melepaskan kesempatan ini. Saya akui bahwa saya sangat egois dan ragu-ragu. Sampai hari itu, saudara muda Deadwood menemukan saya dan mengatakan bahwa dia telah mengembangkan teknik budidaya pil cepat dan bahwa dia telah mencapai akhir dari perjalanannya sebagai seorang alkemis. Ketika Daoist Yundan memikirkan hal-hal itu, dia dipenuhi dengan kesedihan. Pohon mati membuat pengorbanan yang sangat besar untukku. Ketika aku mendengar berita ini, aku dipenuhi dengan keterkejutan dan penyesalan. Karena keegoisan dan keragu-raguanku, sekolah pil cauldron kehilangan seorang alkemis yang kuat. Jika dia mempelajari alkimia saat itu, dia akan melakukannya telah menjadi alkemis peringkat 8 sekarang. Hati Muyu kacau dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Semua ini tampak begitu tak terbayangkan, namun tiba-tiba terasa begitu alami. Karena yang mengambil keputusan ini adalah Deadwood Evergreen yang pemarah dan keras kepala, lelaki tua yang rela mengorbankan segalanya demi cinta, demi cinta, demi kebenaran, dan demi kebenaran dan tidak ingin ada yang mengetahuinya. Ayah kayu mati yang bisa menggunakan hidupnya sebagai basis formasi untuk melindungi Muyu. Saudara muda Deadwood mengatakan bahwa dia gagap dan tidak cocok menjadi kepala, tetapi saya tahu bahwa keterampilan formasinya sangat kuat dan dia dapat menggunakannya untuk menutupi kegagapannya. Tapi Deadwood tidak melakukannya. Kemudian, dia bertengkar hebat dengan Paman Bela Diri Yuande dan meninggalkan Sekte Danding. Bahkan Paman Bela Diri Yuande menganggap Deadwood terlalu berlebihan. Hanya saya yang tahu bahwa ini adalah alasan yang dia temukan, kata Daois Yundan. Ketika Muyu kembali ke masa lalu di segel reinkarnasi sembilan surga, dia melihat ayah kayu mati. Saat itu, Deadwood Daddy menggunakan skill formasi untuk menutupi kegagapannya saat menghadapinya, namun saat menghadapi Miao Yuyan, dia tetap saja tergagap. Muyu berpikir bahwa Deadwood Daddy tidak ingin menggunakan keterampilan formasi untuk menutupi kegagapannya karena dia ingin menunjukkan sisi utuhnya di depan Miao Yuyan. Sekarang dia mengerti bahwa Miao Yuyan berasal dari Sekte Debu Merah. Status Sekte Debu Merah dan Sekte Danding hampir sama, sehingga beritanya akan menyebar dengan mudah. Kumu ingin semua orang yang mengenalnya mengerti bahwa dia adalah seorang yang gagap dan tidak mungkin dia bisa menjadi Kepala Sekte Danding. Dia juga ingin agar Daois Yundan tidak merasa terlalu bersalah. Ayah, apa yang harus aku katakan padamu? Muyu merasa sangat tidak nyaman. Kepribadiannya eksentrik, tapi dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia bisa saja menjadi Kepala Sekolah Danding, yang dihormati oleh semua orang di dunia, tapi dia memilih untuk pergi. Dia juga menjadi Raja Racun yang dibicarakan semua orang di dunia budidaya. Ketika papan peringkat abadi tertinggi pertama kali dirilis, dunia budidaya tidak pernah menyebut Kumu Evergreen sama seperti Jian Ying dan Chen Feng ketika mereka berbicara tentang guru Muyu. Bahkan ketika orang mengetahui bahwa Kumu Evergreen adalah menantu Daois Yundan, semua orang berpikir bahwa Kumu Evergreen mendapat manfaat dari Muyu. Semua orang meremehkan Deadwood Evergreen dan otomatis mengabaikannya. Tampaknya tidak ada seorang pun yang benar-benar memahaminya. Seberapa besar keberaniannya untuk membuat pilihan seperti itu? Muyu tidak tahu. Terkadang, dia berpikir jika dia berdiri di posisi ayahnya, apakah dia akan melakukan semua ini? Tindakan Kumu terlihat sangat bodoh, namun justru karena kepribadiannya itulah ia menjadi Kumu Evergreen yang unik. Sudah ditakdirkan juga bahwa tidak semua orang bisa menjadi Kumu Evergreen. Oleh karena itu, Muyu selalu ingin ayahnya hidup untuk dirinya sendiri sekali lagi. Dia ingin ayahnya hidup untuk dirinya sendiri dan tidak selalu hidup untuk orang lain. Tawis Yundan menghela nafas dan berkata, beberapa tahun yang lalu, ketika Kumu Evergreen membawamu kembali ke Sekte Danding, aku datang menemuimu secara langsung. Sebenarnya, aku juga sangat gugup saat itu. Melihat Kumu Evergreen kehilangan budidayanya, entah kenapa saya merasa lega. Meski mungkin Anda akan marah setelah mendengarnya, namun memang itulah yang saya rasakan saat itu. Muyu tidak pernah peduli dengan masalah ini. Dengan identitas Dawis Yundan sebagai Master Sekte, Kumu Evergreen seharusnya menjadi orang yang menemui Dawis Yundan. Namun, ketika dia kembali, Dawis Yundan datang secara pribadi, lebih cepat dari siapapun. Alasannya sebenarnya adalah ini. Muyu mengingat masalah lain. Saat itu, Kumu Evergreen tidak berencana membubarkan budidayanya. Sebaliknya, dia berencana untuk mati. Kumu Evergreen memberikan surat kepada Muyu, mengatakan bahwa Dawis Yundan akan setuju untuk membiarkan dia pergi ke lapisan surga kedua setelah membaca surat ini. Pada saat itu, Muyu tidak begitu percaya bahwa sebuah surat dapat membawanya ke lapisan surga kedua. Itu adalah permainan anak-anak. Baru sekarang dia tahu bahwa surat itu mungkin adalah Kumu yang meminta Dawis Yundan untuk membalas budi. Lalu kenapa kamu sengaja mempersulit kami saat itu? Kenapa kamu tidak langsung memberi kami kuotanya? Itu terlalu banyak. Suai kecil berteriak dari samping. Saat itu, Dawis Yundan hanya membiarkan Muyu bersaing memperebutkan kuota. Dia tidak langsung mengembalikan kuota tersebut. Kemudian, karena lelaki tua yang menjaga pavilion ingin menjebak Muyu, dia secara tidak sengaja membiarkan Muyu mengalahkan generasi muda dari sekte danding dan menjadi yang pertama. Dawis Yundan menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu salah. Sebenarnya, saat itu, aku hanya ingin tahu seperti apa kemampuan yang dimiliki pemuda yang bisa menarik perhatian kakak muda kumu dan menyebabkan kekacauan di pulau terapung abadi. Itu sebabnya aku ingin membiarkan Muyu mencobanya. Bahkan jika Muyu gagal, aku akan diam-diam ikut campur dan membiarkan Muyu mendapatkan kuota. Dawis Yundan tersenyum pahit. Pada akhirnya, aku terlalu banyak berpikir. Muyu, kamu mendapat kuota untuk pergi ke lapisan surga kedua sendirian. Kamu berbohong, suai kecil mendengus. Muyu berkata, pemimpin sekte Paman Beladiri tidak berbohong. Aku tahu kemampuanku sendiri. Saat itu, ada tiga tahap dalam kompetisi. Tahap kedua adalah memurnikan pil. Aku tidak tahu bagaimana melakukannya di semuanya. Jika Paman Beladiri tidak sengaja membiarkanku melewati tahap kedua, aku tidak akan bisa mendapatkan kuotanya. Tetapi pada saat itu, lelaki tua yang menjaga pavilion ingin mengelabui Muyu agar menggabungkan pil tidak lengkap, jadi dia mengubah aturan kompetisi, kata suai kecil. Penganut Tau Yuan Hua berkata, sebenarnya, bukan kakak senior Yuan de yang menyarankan hal ini. Yundanlah yang mengumpulkan kami semua dan dengan sengaja mengungkit masalah pil tidak lengkap. Biasanya kakak senior Yuan de tidak peduli dengan kuota, tapi dia sangat antusias dengan perpaduan pil tidak lengkap. Setelah Yundan mengatakan itu, dia langsung memutuskan untuk mengubah aturan kompetisi, dan membiarkanmu melewati babak kedua dan langsung memasuki babak ketiga. Mengubah aturan kompetisi bukanlah permainan anak-anak. Jika Yundan tidak setuju, kakak senior Yuan de tidak bisa berbuat apa-apa. Muyu sekarang mengerti mengapa Deadwood Daddy begitu percaya diri memasuki surga kedua. Itu karena Deadwood Daddy tahu bahwa Daois Yundan pasti akan membantunya. Jika junior brother Deadwood mempelajari alkimia, dia pasti sudah menjadi alkemis tahap ke-8 sekarang. Si Deng Tian tidak akan punya kesempatan untuk menjebaknya. Ini semua salahku. Maafkan aku, kata Daois Yundan dengan rasa bersalah. Kamu salah. Prestasi ayahku jauh lebih dari itu. Aku khawatir kalian semua tidak mengetahui satu hal pun. Tingkat kultivasi ayahku sebenarnya mencapai tahap kendaraan hebat 34 tahun yang lalu. Kata Muyu. Panggung kendaraan hebat, Daois Yundan dan Daois Yuan Hua tiba-tiba berdiri. Kamu mengatakan bahwa budidaya Deadwood telah mencapai tahap kendaraan besar. Daois Yundan terkejut. Dia tidak pernah mengetahui hal ini. Panggung kendaraan hebat. Astaga, panggung kendaraan hebat. Bukankah itu berarti keegoisanku menyebabkan sekte danding hampir hancur hari ini? Daois Yundan duduk kembali di kursi dengan linglung dan seluruh tubuhnya roboh. Seorang kultivator panggung kendaraan hebat, sekte danding belum pernah memilikinya dalam beberapa ratus tahun terakhir. Belum lagi hal-hal lain, selama ada seorang penggarap crossing calamity stage di sekte tersebut, status sekte tersebut sudah cukup untuk sejajar dengan delapan sekte. Jika sekte danding memiliki seorang penggarap panggung kendaraan hebat, maka status sekte danding akan menjadi sekte nomor satu di bawah istana ketiga. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana budidaya Deadwood bisa berada pada tahap kendaraan hebat? Lalu kenapa? Kenapa dia menjadi? Wajah Daois Yuanhua masih penuh keterkejutan dan dia belum pulih. Karena dia melakukan sesuatu yang berbahaya dan menyebabkan dirinya terluka. Belakangan, lukanya terlalu berat untuk ditekan, sehingga budidayanya hilang. Kata Muyu. Jiwa kembali ke hati adalah benda aneh dan kuat yang bahkan bisa melukai kayu mati panggung kendaraan besar. Bisa dibilang itu cukup menakutkan. Aneh. Bahkan Gui Zen Ming tahu bahwa Deadwood adalah seorang kultifator panggung kendaraan hebat. Kenapa kamu tidak tahu? Xiao Suai bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat itu, agar identitasnya tidak terungkap, Deadwood menggunakan kemampuan domain, debu guntur, milik guru spiritual nilai alih-alih, situasi putus asa, miliknya sendiri. Pada saat itu, Gui Zen Ming mendaftarkan banyak kultifator Great Vehicle Stage di depan Muyu, termasuk Deadwood dan Evergreen. Sebenarnya, orang-orang dari gerbang neraka tidak mengetahuinya, tetapi orang-orang dari gerbang neraka memiliki bayangan istana ketiga di belakang mereka. Bai Jie pasti mengetahui hal ini, jadi ketika ayah kayu mati pergi untuk merebut jiwa yang kembali to the heart, dia tidak bisa mengungkap identitasnya, karena ini akan melibatkan sekte danding. Bai Jie pasti akan menggunakan sekte danding untuk mengancam ayah kayu mati. Muyu menemukan banyak hal dalam sekejap. Adapun guru spiritual nilai, orang ini sangat misterius. Diperkirakan bahkan Bai Jie tidak mengetahui keberadaan orang ini, jadi Gui Zen Ming berusaha sekuat tenaga untuk kembali ke masa lalu untuk menemukan orang yang mencuri jiwa kembali ke hati. Daoiz Yun Dan dan Daoiz Yuan Hua tidak mengerti apa yang mereka berdua bicarakan, namun mereka tetap tidak terbangun dari keterkejutannya, karena budidaya Deadwood benar-benar membuat mereka takut. Sayang, saya adalah orang berdosa dari sekte danding. Daoiz Yun Dan menengadah ke langit dan menghela nafas. Muyu berkata, Kepala Paman bela diri, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan jelas. Ayahku punya jalannya sendiri untuk dilalui. Untuk membuat Daoiz Yun Dan tidak merasa bersalah, Deadwood mengembangkan metode budidaya mental inti cepat. Namun, bagi seorang jenius seperti Deadwood, bahkan metode budidaya mental inti cepat memungkinkan dia menemukan cara yang paling benar untuk menggunakannya. Tidak peduli jalan apapun yang diambil seorang jenius, dia tidak akan mau menjadi orang biasa. Deadwood tidak mengembangkan Dao Dan, tetapi dia sangat sukses dalam Dao Formasi dan Dao Pengobatan. Inilah kemampuannya. Mata Daoiz Yun Dan berangsur-angsur menjadi tegas. Dia berkata, Muyu, aku melakukan kesalahan beberapa dekade yang lalu. Kali ini, aku tidak ingin melakukan kesalahan yang sama lagi. Aku harap kamu dapat mengambil aliposisi kepala sekte danding, karena hanya dengan cara ini bisakah sekte danding terus memiliki pijakan di dunia budidaya. Muyu menggelengkan kepalanya, Saya sama dengan ayah saya. Saya bukan seorang alkemis yang berkualitas. Kepala sekte danding awalnya adalah saudara muda Deadwood. Wajar jika memberikannya kepadamu sekarang. Kali ini kamu menyelamatkan sekte danding kami. Tidak ada yang akan keberatan, kata Daoiz Yun Dan dengan tulus. Pendeta Tao Yuan Hua berkata, Muyu, ini adalah hasil dari pertimbangan kami yang cermat. Sekte danding harus menjadikanmu sebagai kepala sekte danding agar tidak menolak. Kali ini, sekte danding telah menderita terlalu banyak kerusakan. Lebih dari separuh fondasi sekte danding hancur. Ia mengalami pukulan serius dan tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Sekte danding akan tetap bertahan di tanganmu. Dengan identitas seorang alkemis, hanya masalah waktu sebelum pulih. Kata Muyu. Kamu salah. Untuk menjadi salah satu sekte teratas, hal pertama dan terpenting adalah memiliki seorang kultifator tahap melewati kesengsaraan. Jika suatu sekte memiliki penggarap tahap kesengsaraan, maka sekte tersebut dapat dipromosikan menjadi sekte besar. Bahkan sekte danding kami tidak terkecuali. Tapi kali ini, tiga alkemis tahap kesengsaraan dari sekte danding kita telah menemui bencana. Hal ini akan segera menyebar ke seluruh dunia budidaya. Tidak peduli seberapa tinggi status alkemis kita di masa depan, kita tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan delapan sekte. Kata Daois Yuan Hua. Tidak ada gunanya bahkan jika sekte danding ingin bangkit sekarang. Ini bukan waktunya sebuah sekte untuk bangkit. Kata Muyu. 926. Apakah kamu tidak mengerti? Sekte danding berada dalam masalah karena istana tiga kali lipat. Istana tiga kali lipat ingin mengendalikan semua sekte besar di dunia budidaya untuk memastikan bahwa konspirasi mereka sangat mudah dilakukan. Oleh karena itu, sekte danding tidak dapat bangkit di dunia yang kacau ini. Jadi tidak ada banyak perbedaan tidak peduli siapa yang menjadi pemimpin sekte tersebut. Kata Muyu. Wajah Daois Yuan Hua dan Daois Cloud Kore langsung menjadi pucat. Mereka mengingat kembali masalah Kian Sange dan Wan Su Yao. Untuk membunuh Muyu, keduanya dari istana ketiga tidak ragu-ragu untuk membunuh Penatua Hong Yuan dan Penatua Hong Yi, serta hampir 2.000 murid sekolah Alkimia Kauldron. Untuk menjaga rahasia mereka, mereka memilih untuk membunuh semua orang di sekolah Alkimia Kauldron. Tindakan istana tiga kali lipat sudah cukup menakutkan. Daois Yuan Hua dan Daois Yun Dan juga mulai mencurigai konspirasi di balik istana tiga kali lipat. Apa yang ingin dilakukan istana tiga kali lipat? Daois Yun Dan bertanya dengan keras. Mereka ingin memulai perang dan mengumpulkan kekuatan jiwa. Kalau tidak salah, istana tiga kali lipat tidak hanya ingin menguasai sekte danding, tetapi juga sekte besar lainnya di dunia budidaya. Entah itu gerbang delapan atau sekte lain yang setara dengan gerbang delapan, hanya dengan mengendalikan mereka dan melenyapkan beberapa orang yang gelisah maka perang dapat berjalan lancar. Muyu memberitahu mereka tentang istana tiga kali lipat dan Yumon tanpa menahan diri. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada yang disembunyikan. Muyu memberitahu Daois Yuan Hua dan Daois Yun Dan secara lengkap tentang konspirasi istana tiga kali lipat. Bagaimana ini bisa terjadi? Daois Yun Dan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia telah memikirkan banyak hal, dia tetap tidak menyangka istana tiga kali lipat akan menjadi seperti itu. Muyu, istana tiga kali lipat telah memimpin dunia budidaya sejak saman kuno. Wajah Daois Yuan Hua juga penuh rasa tidak percaya. Dulu, istana tiga kali lipat memang ada untuk dunia budidaya. Namun sekarang, istana tiga kali lipat telah berubah. Mereka telah berubah menjadi pengembangan kekuatan jiwa, yang membutuhkan dukungan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Pertarungan antara Yumon dan para penggarap adalah sumber kekuatan jiwa mereka. Percaya atau tidak, saya sudah mengatakan yang sebenarnya. Sisanya terserah padamu. Muyu tidak berharap untuk meyakinkan mereka berdua sekaligus karena masalah ini terlalu aneh. Itu seperti seseorang yang tiba-tiba memberitahu Anda bahwa salah satu keyakinan Anda menipu Anda. Tidak ada yang akan dengan mudah menerimanya. Ini juga merupakan hal yang paling kuat tentang istana tiga kali lipat. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan identitas mereka dan tidak mengungkapkan kemampuan mereka. Mereka menjadikan diri mereka sangat misterius, seolah-olah mereka adalah dewa yang tak terduga. Seseorang hanya bisa mendengar suaranya dan tidak melihatnya, tapi mereka membuat orang merasa bahwa mereka ada di mana-mana. Begitu seseorang mengetahui rahasianya, dia akan segera membunuh mereka untuk membungkamnya. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan, juga tidak akan membiarkan reputasi buruknya menyebar. Hanya saja mereka tidak menyangka akan tersandung di depan sekolah Pilkaudron. Tawis Yundan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Anda salah paham. Sekte danding telah dihancurkan sejauh ini. Kami tidak punya alasan untuk tidak mempercayai Anda. Muyu sedikit terkejut karena Tawis Yundan dapat menerimanya dengan mudah. Tetapi karena inilah sekolah Pilkaudron kita membutuhkan seseorang yang benar-benar dapat memikul beban untuk menjadi master sekte. Dengan kultivasi saya, saya tidak bisa membiarkan sekolah Pilkaudron bertahan dalam periode ini. Hanya Anda, Muyu, bisa melakukan ini. Kata Tawis Yundan dengan tegas. Ya, kakak senior Yuan didi sergap dan dibunuh oleh Yumon. Hong Yuan dan Hong Yi dibunuh oleh orang-orang di istana tiga kali lipat. Sekolah Pilkaudron kami tidak memiliki satu orang pun di tahap melewati kesengsaraan. Anda adalah satu-satunya harapan kami. Tawis Yuan Hua menghela nafas. Jantung Muyu berdetak kencang. Dia ingat bahwa dia tidak menyebutkan masalah ini kepada mereka. Jadi dia berkata, Ngomong-ngomong, ada satu hal yang lupa ku beritahukan padamu. Aku menyelamatkan Tawis Yuan de saat itu. Apa, kakak senior Yuan de masih hidup? Marsial Paman benar-benar masih hidup. Tawis Yuan Hua dan Tawis Yundan sangat gembira. Saya baru saja mengatakan bahwa istana berunsur tiga mengendalikan semua pembudidaya di tahap melewati kesengsaraan. Oleh karena itu, apakah itu Tawis Yuan de, Hong Yuan, dan Hong Yi, mereka semua dikendalikan oleh istana berunsur tiga. Saya menghapus kendali istana tiga kali lipat, tetapi itu juga menyebabkan Tawis Yuan de kehilangan ingatannya. Oleh karena itu, meskipun dia masih hidup, dia tidak mengenali Anda. Dia bahkan tidak mengenali tabib. Muyu menjelaskan. Junior Brother Medicine Master tahu tentang ini. Tanya Tawis Yundan. Dia memilih menanggung penghinaan karena dia tahu yang sebenarnya. Apa kamu tidak mengerti sekarang? Kata Muyu. Mendesah. Kami bodoh. Tawis Yuan Hua dan Tawis Yundan tidak bisa menahan senyum pahit. Namun, ketika mereka teringat bahwa Tawis Yuan de masih hidup, mata mereka dipenuhi harapan. Jika dia masih hidup, masih ada peluang. Oh, ngomong-ngomong, jika kamu masih berpikir itu belum cukup, aku masih memiliki senior tahap melewati kesengsaraan untuk direkomendasikan kepadamu. Dia juga dari sekolah Pil Caldron. Kata Muyu. Sekolah Pil Caldron kami memiliki kultifator tahap melewati kesengsaraan. Apakah itu kakak muda Yuan Cheng? Mungkinkah dia juga berhasil melangkah ke tahap melewati kesengsaraan? Tawis Yuan Hua segera bertanya. Tawis Yundan juga dengan cepat mencari dalam benaknya orang yang berasal dari sekolah Pil Caldron yang disebutkan Muyu, tetapi dia menyadari bahwa tidak ada yang cocok dengan deskripsinya. Karena kelemahan menjadi seorang alkemis terlalu besar, budidaya mereka secara umum tidak terlalu tinggi. Muyu mengeluarkan tulang jiwa Helian Kong dan berkata, ini adalah senior khusus bernama Helian Kong. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Tawis Yuan Hua dan Tawis Yundan saling berpandangan. Kami tidak tahu Helian Kong yang kamu bicarakan ini. Tentu saja kamu tidak mengenalku. Kalian berdua junior yang bodoh. Helian Kong mendengus dingin dan melayang keluar dari tulang jiwa, melayang di udara. Roh, jiwa, Tawis Yundan tercengang. Aku baru saja mendengar apa yang kamu katakan. Muyu, apakah yang kamu katakan itu benar? Helian Kong bertanya. Apa yang aku bilang? Aku baru saja mengatakan banyak hal. Yang mana yang Anda maksud? Muyu bertanya. Ini tentang istana tiga kali lipat. Istana tiga kali lipat. Helian Kong hampir meraung. Muyu berkata, Senior, jangan tidak sabar. Istana tiga kali lipat berbeda dengan zamanmu sekarang. Selain itu, bukankah hal terpenting saat ini adalah menemukan cara agar mereka mengetahui identitas Anda? Rekan Tawis, Bolehkah saya tahu siapa Anda? Tawis Yundan merasakan kekuatan spiritual yang agung di tubuh Helian Kong dan kembali terkejut karena jiwa ini memang berada di alam transendensi kesengsaraan. Rekan Tawis, Aku adalah leluhurmu. Helian Kong memarahi tanpa menahan diri. Leluhur, leluhur. Tawis Yundan tercengang. Ia tidak pernah mengetahui bahwa ada seorang leluhur yang hidup dalam wujud jiwa. Itu tidak mungkin. Anda pasti salah, kan? Tawis Yundan dengan hati-hati mengingat orang-orang di sekolah Pilkauldron dalam beberapa tahun terakhir. Dalam 200 tahun terakhir, tidak ada seorang pun yang bernama Helian Kong. Kalau dipikir-pikir, Helian Kong adalah seseorang yang berasal lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Akan aneh jika Tawis Yundan mengetahui tentang dia. Blockhead, tidak heran sekolah Pilkauldron berantakan. Helian Kong sedikit marah. Muyu merasa reaksi Helian Kong agak terlalu ekstrim. Dalam kesannya, Helian Kong selalu menjadi senior yang ramah, memperlakukannya dengan sangat baik dan sangat protektif terhadapnya. Namun, bahkan jika sekolah Pilkauldron berada dalam kondisi seperti itu, itu bukanlah kesalahan Tawis Yundan. Dia seharusnya tidak menyalahkan Tawis Yundan. Tawis Yundan bingung setelah dimarahi oleh jiwa. Dia masih belum mengerti siapa jiwa yang mengaku sebagai nenek moyang itu. Bukankah sekolah Pilkauldron Anda memiliki daftar orang-orang luar biasa atau sesuatu yang tidak mencatat catatan kuno nenek moyang Anda? Suai kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, coba kulihat. Tawis Yunhua mengeluarkan Liontin Giok. Liontin Giok itu memancarkan sinar cahaya yang menyinari dinding. Seketika, segala macam nama muncul di dinding. Di samping setiap nama terdapat catatan beberapa perbuatan penting. Namun, sekolah Pilkauldron telah diwariskan selama puluhan ribu tahun dan memiliki banyak orang luar biasa. Sekilas, setidaknya ada ribuan nama di Liontin Giok ini. Senior, apakah kamu mempunyai prestasi besar di masa lalu? Misalnya, menemukan sejenis pil alkimia, menyempurnakan beberapa jenis resep pil, menciptakan semacam teknik alkimia, dan sebagainya. Beritahu mereka agar mereka bisa mengenalimu, Muyu mengingatkan. Tidak, tidak, saya tidak punya waktu untuk membicarakan hal-hal ini sekarang. Muyu, ikut aku. Saya merasa ada kebutuhan untuk memberitahu Anda sesuatu yang sangat penting. Helian Kong tidak mengizinkan penjelasan apapun saat dia melayang keluar. Muyu ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya. Helian Kong berhenti di hutan. Hutan di sini semuanya diciptakan oleh Muyu. Kemudian, Muyu menyiapkan teknik formasi kedap suara, dan berkata, Senior, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Tidak ada yang bisa mendengarmu di sini. Ekspresi Helian Kong serius. Muyu, dengarkan. Ada sesuatu yang sangat penting. Jika aku memberitahumu ini, mungkin kamu tidak akan mempercayaiku. Menurut aturan, aku tidak bisa mengungkapkannya. Namun, kamu baru saja menyebutkan masalah istana tiga kali lipat. Jadi saya tidak punya pilihan selain berhati-hati. Aku harus memberitahumu. Anda akan percaya padaku, kan? Kamu masih belum mengatakan apa itu. Muyu menyaksikan Helian Kong terus mengoceh, namun masih belum sampai pada topik utama, dan merasa agak tidak berdaya. Aku bersumpah serius mengenai masalah ini saat itu. Jika aku menentangnya, aku akan disambar petir dan mati dengan mengenaskan. Senior, tunggu. Kamu sudah mati sekali? Oh, tidak, dua kali. Jadi kamu tidak perlu takut tersambar petir. Sumpah seperti ini terlihat vulgar dan tidak akan menjadi kenyataan. Bicaralah dengan berani, Muyu menasihati dengan niat baik. Jangan menyelah. Ini masalah yang sangat serius. Anda tidak bisa bercanda. Helian Kong sedikit marah. Muyu dengan bijaksana menutup mulutnya. Helian Kong melayang ke sana kemari di udara, mondar mandir terus-menerus. Dia masih terlihat ragu-ragu, tidak tahu apakah dia harus mengungkapkan rahasianya atau tidak. Orang tua, akan menjadi gelap jika kamu tidak mengatakannya. Bisakah kamu lebih berterus terang? Si tampan kecil mengeluarkan segenggam biji melon dan mulai mengunyahnya. Jangan dicoret. Saat itu, kami sudah mengatakan bahwa kami tidak bisa mengungkapkan rahasia ini. Saya telah menyimpan rahasia ini selama lebih dari 5.000 tahun dan tidak pernah memberitahu siapapun. Aku juga tidak bisa memberitahumu. Helian Kong terus menarik-narik janggutnya, dan mencabut banyak helai janggutnya. Namun, dia adalah tubuh spiritual, jadi ketika janggutnya dicabut, otomatis janggutnya akan melayang kembali. Itu cukup menarik. Kalau begitu, jangan bicarakan itu. Ayo kembali. Si tampan kecil menguap. Tidak. Sekarang setelah semuanya berkembang menjadi seperti ini, aku harus mengatakannya. Helian Kong menggelengkan kepalanya. Kalau begitu katakan dengan cepat. Tetapi saya belum memutuskan apakah saya harus mengatakannya atau tidak. Ya Tuhan, kamu bukan idiot, kan? Kata si tampan kecil tak berdaya. Muyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tingkah laku Helian Kong sungguh terlalu aneh. 927 Muyu, aku sebenarnya anggota istana tiga kali lipat. Terjadi keheningan yang lama. Helian Kong memandang Muyu dan kemudian ke langit. Dia menemukan tidak ada kilat di langit. Sumpah itu tampaknya tidak efektif. Helian Kong memandang Muyu yang sedang berpikir keras dan berpikir bahwa Muyu takut dengan kata-katanya. Katakan sesuatu. Oh, Muyu tampaknya tidak terkejut sama sekali. Aku tahu kamu takut, dan aku tahu kamu pasti mengira aku orang jahat sekarang. Tapi Muyu, aku jamin aku berbeda dari istana tiga kali lipat saat ini. Aku orang baik, Helian Kong dengan cemas bersiap untuk menjelaskan. Tidak, sebenarnya, aku sudah memikirkannya sejak lama karena aku tahu bahwa Master Dawis Suan Jizi adalah penguasa istana tiga kali lipat di zamanmu. Muyu mengangkat bahu. Apa, bagaimana Anda tahu bahwa Guru Dawis Suan Jizi adalah penguasa istana tiga kali lipat di zaman kita? Helian Kong sangat terkejut. Ketika Muyu datang ke Pulau Iblis, semua jiwa di Pulau Iblis tidak mengungkapkan identitas mereka bahkan saat menghadapi kematian. Bagaimana Muyu tahu? Raja Iblis Keraputi memberitahuku, jadi aku bisa menebak secara kasar identitasmu. Muyu merentangkan tangannya. Raja Iblis Keraputi. Dia, dia melepaskan diri dari segelnya. Helian Kong masih tidak percaya. Ya, bukankah aku sudah memberitahumu? Muyu berkata tanpa daya. Muyu pernah mendengar Raja Iblis Keraputi menyebutkan ini sebelumnya. Raja Iblis Keraputi berkata bahwa Guru Dawis Suan Jizi adalah penguasa istana tiga kali lipat. Saat itu, penduduk istana tiga kali lipat masih merupakan orang baik yang berjuang demi masa depan dunia kultifasi. Jadi Muyu terkejut sekali pada saat itu dan tidak akan terkejut untuk kedua kalinya. Ah, bukankah itu berarti Raja Iblis mempunyai tiga Raja Iblis? Helian Kong tercengang. Lima ribu tahun yang lalu, ketika Master Dawis Suan Jizi memimpin mereka untuk menekan Raja Iblis, dia tidak memberi tahu alasannya. Dia hanya tahu bahwa jika Raja Iblis tidak ditindas, akan ada konsekuensi yang tidak terduga. Tentu saja konsekuensinya berbeda dari apa yang dibayangkan Helian Kong. Yah, sebenarnya, seharusnya menjadi empat. Setelah beberapa saat, seharusnya menjadi lima, kata Muyu. Apa, Anda bahkan tidak memberi tahu saya tentang masalah penting seperti itu? Mata Helian Kong membelalak. Senior, aku sangat ingin memberitahumu. Anda tidak bertanya kepada saya kapan kita berada di Pulau Iblis, kata Muyu. Helian Kong mulai melayang di udara lagi, tampak sangat cemas. Ini tidak akan berhasil, meskipun Dawis Suan Jizi mengatakan bahwa Raja Iblis harus dilahirkan, jika lima dari mereka muncul sekaligus, bukankah umat manusia akan berada dalam bahaya? Senior, aku merasa dibandingkan dengan Raja Iblis, istana tiga kali lipat adalah hal yang perlu kita tangani, kata Muyu. Helian Kong tampak sedikit ragu dan gelisah. Hampir tidak ada orang lain di dunia budidaya yang tahu apapun tentang pertarungan ras iblis. Ketika Muyu mengetahui tentang identitas yang sempurna Suan Jizi, dia menyadari bahwa sebagai penguasa istana tiga kali lipat, Suan Jizi yang sempurna pasti telah memimpin orang-orang dari istana tiga kali lipat untuk menekan ras iblis. Jiwa manusia di Pulau Iblis, pada kenyataannya, adalah orang-orang dari istana tiga kali lipat yang tersembunyi di berbagai sekte besar dunia budidaya. Di masa lalu, aturan istana tiga kali lipat adalah bakat, kemampuan, dan kerahasiaan. Kerahasiaan adalah hal terpenting bagi penduduk istana tiga kali lipat di masa lalu. Dalam keadaan apapun mereka tidak boleh mengungkapkan identitas mereka sebagai anggota istana tiga kali lipat, itulah sebabnya Helian Kong begitu berkonflik. Muyu yakin bahwa banyak hal yang dikatakan Helian Kong kepadanya di Pulau Iblis adalah kebohongan dan tidak tahan untuk diperiksa. Namun, memang benar Helian Kong peduli padanya. Satu-satunya hal yang mengejutkan Muyu adalah bahwa anak alam hantu juga merupakan anggota istana tiga kali lipat di era itu dan telah berubah menjadi buruk. Benar-benar kejutan. Tapi, tapi apakah kamu tidak curiga sama sekali tentang ini? Helian Kong awalnya memikirkan banyak alasan untuk membujuk Muyu yang ketakutan dan masih memutar otak tentang bagaimana membuat Muyu mempercayainya. Sekarang, dialah yang bingung karena reaksi Muyu. Bagaimanapun, kamu tidak akan menyakitiku. Kenapa aku harus mencurigai mu? Muyu tersenyum. Helian Kong menarik-narik janggutnya lagi. Kamu benar, tapi kupikir kamu seharusnya lebih terkejut lagi. Apa? Anda sebenarnya dari istana tiga kali lipat. Seru suai kecil sambil membuat keributan dan menaburkan biji melon ke seluruh tanah. Kemudian, suai kecil melambaikan kaki kecilnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan menggunakan energi roh untuk menyapu biji melon yang berserakan di tanah. Ini reaksi yang kamu inginkan, kan? Ya, seharusnya reaksinya seperti ini. Helian Kong mengangguk. Muyu merasa sedikit sakit kepala. Apakah ada aturan keras untuk bereaksi saat ini? Lupakan saja, senior. Karena kamu berasal dari istana tiga kali lipat, maka kamu pasti tahu di mana tempatnya, kan? Inilah yang ingin diketahui Muyu. Helian Kong ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Sebenarnya, setelah meninggalkan pulau iblis, kami tidak akan langsung menghilang. Sebaliknya, kami akan memasuki jalur reinkarnasi. Tanah reinkarnasi adalah tempat istana tiga kali lipat berada. Namun, begitu saya memasuki tanah reinkarnasi, tiba-tiba saya terkena cahaya putih. Kalau begitu, aku tidak tahu apa-apa. Karena senior tahu di mana tanah reinkarnasi berada, maka masalah ini sangat mudah. Saya akan pergi ke istana tiga kali lipat di masa depan. Tetapi, Helian Kong masih khawatir untuk merahasiakan ini karena ketika dia menjadi anggota istana tiga kali lipat, dia sudah bersumpah untuk tidak mengungkapkan rahasia ini. Senior, Kian Sange dan Wan Su Yao berasal dari istana tiga kali lipat sekarang. Istana tiga kali lipat tidak lagi seperti dulu. Jika Anda berasal dari istana tiga kali lipat di masa lalu, Anda harus memahami bahwa istana tiga kali lipat seharusnya tidak seperti itu ini. Anda memiliki kewajiban untuk mengembalikan istana tiga kali lipat ke jalan yang benar, kata Mu Yus Rius. Helian Kong sekali lagi melayang bola balik di udara selama beberapa waktu. Akhirnya, dia mengambil keputusan dan berkata, Kamu benar. Kemunculan istana tiga kali lipat seharusnya demi para penggarap benua tiga kali lipat. Seharusnya tidak terlihat seperti ini. Sekarang Sekte Pilkauldron telah dihancurkan oleh orang-orang dari istana tiga kali lipat. Prioritas utama kami adalah membangun kembali Sekte Pilkauldron. Anda juga harus memberitahu Daois Yundan dan Daois Yuanhua identitas asli Anda, kata Mu Yus. Oke, Junior Pilkauldron Sek saat ini terlalu mengecewakan. Lihatlah apa yang telah mereka lakukan terhadap Pilkauldron Sek. Saya akan membantu Anda memberi mereka pelajaran, kata Helian Kong dengan marah. Tenanglah, Senior. Kamu tidak bisa menyalahkan mereka. Sekte Pilkauldron telah menderita pukulan berat dan tidak lagi memiliki kultifator yang melewati tahap kesengsaraan. Oleh karena itu, kamu adalah harapan dari Sekte Pilkauldron saat ini, Mu Yus dikatakan. Bagaimana denganmu? Bukankah kamu juga junior dari Pilkauldron Sek? Helian Kong bertanya. Mu Yus berkata tanpa daya, Senior, saya murid Jian Ying Chen Feng. Sebenarnya, saya bukan anggota dari Pilkauldron Sek. Namun, Deadwood Evergreen dari Pilkauldron Sek adalah tuan dan ayahku. Itu sebabnya saya membantu Pilkauldron Sek. Mata Helian Kong berbinar. Itu benar. Saya hampir lupa bahwa Anda adalah murid Jian Ying Chen Feng. Jian Ying Chen Feng adalah sosok yang luar biasa. Namun, karena Anda mengatakan bahwa Deadwood Evergreen adalah ayah Anda dan orang yang ingin Anda hidupkan kembali, maka tidak ada salahnya Anda menjadi Master Sekte dari Pilkauldron Sek kami. Senior, kamu kenal Master Dawis Xuan Jisi, kan? Dia bosmu. Apa yang terjadi dengan Tuan Xuan Jisi? Dia dari Sekte Mesin-Mesin Terbang, dan aku sekarang adalah Master Sekte dari Sekte Mesin-Mesin Terbang, kata Mu Yu dengan tenang. Apa? Helian Kong sangat terkejut hingga dia hampir mundur beberapa langkah. Helian Kong menarik janggutnya lagi, dan berkata, Kalau begitu, sebaiknya kamu menjadi Master Sekte dari Sekte Mesin Terbang Formasi. Jika dia tahu bahwa aku merebut posisi Master Sekte dari juniornya, itu tidak akan terlalu bagus. Bagus. Saat itu, guru tercerahkan Xuan Jisi adalah orang yang paling kuat di Sekte Mesin Terbang Formasi. Meskipun dia bukan Master Sekte, dia jauh lebih kuat daripada Master Sekte. Saya pasti akan membantu Sekte Pilkauldron. Senior, tolong bantu untuk membangun kembali Sekte Pilkauldron. Sekarang Sekte Pilkauldron tidak dapat menerima pukulan tersebut, dan Anda adalah seorang senior yang akrab dengan masalah istana tiga kali lipat. Aku harus mengandalkanmu di masa depan, kata Mu Yu. Pemahaman Mu Yu tentang istana tiga kali lipat terlalu sedikit. Kemunculan Helian Kong di sini tidak diragukan lagi merupakan bantuan yang tepat waktu. Baiklah, aku akan kembali dulu dan memberitahu kedua anak itu prestasi apa yang aku miliki. Mereka bahkan tidak mengenalku, mereka minta dipukul. Helian Kong mendengus, lalu berjalan kembali. Mu Yu mengetahui bahwa Helian Kong jelas bukan orang biasa, karena untuk bisa menjadi anggota istana tiga kali lipat, bakat dan kemampuan juga relatif penting. Budidaya Helian Kong yang mencapai tahap kesengsaraan sebagai seorang alkemis sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Adapun kemampuannya, pasti mustahil baginya untuk tidak diketahui dalam sejarah Pilkauldron Sekte. Mu Yu baru saja kembali ke rumah kayu ketika dia melihat Daois Yun Dan dan Daois Yuan Hua berdiri di sana dengan gelisah. Sepotong bakat yang mencatat nama senior Pilkauldron Sekte ada di tangan Daois Yuan Hua. Apakah kalian berdua sudah mengetahui identitasku? Helian Kong bahkan tidak melewati pintu, dan langsung menembus dinding, tampak seolah-olah dia mengharapkan yang lebih baik dari mereka. Kami memang telah mengetahui tentang seorang senior bernama Helian Kong, kata Daois Yun Dan Ragu-Ragu. Pendeta Tao Yuan Hua melanjutkan, senior Helian Kong sudah ada sejak lama, tapi dia bisa dikatakan sebagai seorang alkemis yang sangat kuat. Dalam catatan leluhur Sekte Kuali Pil, senior Helian Kong menemukan Pilkaisar Tulang Nasib Surgawi tingkat 6, Pilpenahan Angin tingkat 6, dan Pilperebutan Keberuntungan Surga tingkat 8. Dia terkenal di dunia kultifasi, dan pernah menjadi pilar dari Pilkauldron Sek. Tunggu, kamu menemukan Pilkaisar Tulang Takdir Surgawi dan Piltahan Angin. Kali ini, Mu Yu sangat terkejut. Belum lagi, dia sudah menggunakan kedua pil tersebut beberapa kali. Pilkaisar Tulang Nasib Surgawi memungkinkannya untuk bertahan hidup di tangan si Dengtian, dan Pilpenahan Angin memungkinkannya memiliki kecepatan seorang kultifator tahap pemutusan roh sebelum budidayanya mencapai tahap pemutusan roh. Dapat dikatakan bahwa mereka telah melindunginya berkali-kali. Helian Kong menganggup puas. Itu benar, ini adalah reaksi yang seharusnya Anda miliki. Baru saja, ketika Mu Yu mendengar bahwa dia berasal dari Istana Ketiga, dia bahkan tidak begitu terkejut, tetapi dia terkejut karena pil yang ditemukan oleh Helian Kong. Yang ingin dilihat Helian Kong adalah reaksi kaget Mu Yu. Tapi Mu Yu, kami tidak yakin orang yang kamu bawa adalah senior Helian Kong. Kita tidak bisa percaya begitu saja tanpa bukti. Taoise Yun Dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Bajingan, tidak bisakah orang hidup seperti saya yang berdiri di sini membuktikannya? Helian Kong menegur dengan marah. Seharusnya ada orang mati yang berdiri di sini, suai kecil mengoreksi. Seharusnya ada orang mati yang berdiri di sini, kata Mu Yu tanpa ragu-ragu. 928 Helian Kong memelototi Taoise Yun Dan dan Taoise Yuan Hua dan menegur, kalian berdua sangat lambat. Bagaimana kalian bisa mencapai hal seperti ini? Mu Yu berkata dengan ramah, Senior, kamu sudah mati lebih dari 5.000 tahun. Bagaimana mereka bisa tahu begitu banyak? Apakah kamu tidak percaya padaku? Kata Helian Kong. Saya percaya mereka, tapi mereka tidak. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Singkatnya, saya sangat tidak puas dengan situasi Sekte Danding saat ini. Helian Kong berkata dengan acuh tak acuh. Sebelum Helian Kong meninggalkan Pulau Iblis, dia mencetak bayangannya pada alat jiwa dan meminta Mu Yu membawanya kembali untuk membuktikan identitasnya. Namun, kalau dipikir-pikir sekarang, cara itu sepertinya tidak bisa membuktikan apapun. Taoise Yun Dan dan Taoise Yuan Hua saling berpandangan. Mereka juga tidak yakin. Bagaimanapun, Helian Kong telah mati lebih dari 5.000 tahun. Sulit bagi siapapun untuk percaya bahwa seseorang yang berwujud jiwa tiba-tiba keluar dan mengatakan bahwa dia adalah Helian Kong. Jika bukan karena jiwa Helian Kong berada dalam tahap melewati kesengsaraan dan tidak dapat memprovokasi musuh yang kuat saat ini, keduanya tidak akan membiarkan siapapun menyinggung reputasi senior mereka. Mu Yu, bagaimana menurutmu? Tanya Taoise Yun Dan. Taoise Yun Dan melihat bahwa Mu Yu tampaknya memiliki hubungan dekat dengan tahap melewati kesengsaraan Helian Kong, jadi dia secara alami meminta Mu Yu untuk mengkonfirmasi keasliannya. Mu Yu tahu bahwa Taoise Yun Dan dan Taoise Yuan Hua masih memiliki keraguan, jadi dia bertanya, Sekte Danding Anda adalah Sekte yang telah diwariskan selama lebih dari 10.000 tahun. Apakah Anda tidak memiliki metode untuk mengkonfirmasi identitas seseorang? Ya, ini lebih canggih daripada identifikasi darah karena Pak Tua Helian tidak memiliki darah untuk Anda identifikasi. Dia hanya memiliki tulang kakinya, yang digunakan untuk bertarung di Pulau Iblis. Xiao Suai berkata dengan santai. Taoise Yun Hua memikirkan sesuatu dan dengan cepat berkata, Ya, ya. Setiap senior luar biasa dari Sekte Danding kami yang menemukan Pil akan meninggalkan Pil yang mereka ciptakan. Pil ini menyatu dengan setetes esensi darah pencipta dan disegel dalam ola utama Pavilion Alkimia. Selain aura sang pencipta, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan Pil ini. Xiao Suai berkata sambil memakan biji melon, Sekte Danding telah dihancurkan dengan tanah. Di mana kita bisa menemukan Pavilion Alkimia? Pavilion Alkimia adalah tempat berdirinya Sekte Danding kami. Bangunan apapun akan dihancurkan, tetapi tidak akan dihancurkan. Taoise Yun Dan mengungkapkan senyuman lega. Sekte Danding, sebagai sekte besar dengan fondasi yang kaya, tentu saja, akan melindungi tempat penting seperti Pavilion Alkimia. Dan, bahkan kenaikan besar, belum lagi tahap melewati kesengsaraan. Bahkan Great Ascension, tidak ada salahnya melukai Pavilion Alkimia. Tidak, bahkan hebat, kenaikan besar, tidak ada salahnya untuk, bahkan. Benar, aku lupa tentang itu. Aku menemukan tiga jenis pil obat. Ayo pergi. Helian Kong menatap tajam ke arah Taoise Yun Dan dan Taoise Yuan Hua. Muyu juga cukup terkejut karena Pavilion Alkimia masih dipertahankan. Namun, itu masuk akal. Pavilion Alkimia mencatat semua pil dan kebijaksanaan yang ditinggalkan oleh para pendahulu Sekte Danding. Selama Pavilion Alkimia tidak dihancurkan, Sekte Danding akan memiliki harapan untuk bangkit kembali. Taoise Yun Dan dan Taoise Yuan Hua tidak yakin dengan identitas Helian Kong. Namun, Helian Kong sepertinya adalah kenalan lama Muyu. Setelah tiga penggarap tahap melewati kesengsaraan dari Sekte Elixir Cauldron mengalami kecelakaan, seorang senior yang memproklamirkan diri sebagai senior tahap melewati kesengsaraan telah muncul. Oleh karena itu, mereka bersedia mempercayai Helian Kong. Namun, terlalu tidak masuk akal jika seseorang dari 5.000 tahun yang lalu tiba-tiba hidup kembali. Oleh karena itu, mereka masih ingin memastikan. Selama Helian Kong dapat meminum ketiga pil tersebut, itu sudah cukup untuk membuktikan identitasnya. Taoise Klutpil dengan cepat membawa Muyu dan yang lainnya ke pintu masuk susunan teleportasi Sekolah Pil Cauldron. Pada saat ini, beberapa tetua dan tamu yang diundang oleh Sekolah Pil Cauldron telah lolos dari bencana dan masih menjaga susunan teleportasi. Untungnya, tempat ini relatif pendek dan terpencil, sehingga mereka berhasil menghindari kekuatan destruktif dari tiga penggarap tahap kesengsaraan melewati. Bagaimana kamu melindungi pavilion Alkimia Sutra? Tanya Muyu. Kamu akan tahu sebentar lagi. Helian Kong jelas mengetahui rahasia Sekte Danding ini. Setelah melewati terowongan tangga, tidak ada seorang pun yang menjaga sepanjang jalan. Namun, ketika mereka tiba di tirai air, mereka menemukan enam tetua Seferet Solstage. Ke enam orang ini adalah bagian dari delapan ratus orang yang menonjol. Mereka dapat dipercaya dan dikirim oleh Dawis Yundan untuk menjaga tempat ini. Muyu mengikuti mereka melalui tirai air dan tiba di depan formasi teleportasi. Muyu selalu ingin mempelajari formasi teleportasi ini. Dia datang ke Sekte Danding kali ini untuk mempelajari formasi teleportasi. Dia tidak menyangka akan terlibat dalam banyak masalah. Untungnya, masalah ini akhirnya berakhir. Formasi teleportasi Sekte Danding sudah cukup tua. Konon sudah ada sejak Sekte Danding didirikan. Sudah puluhan ribu tahun, formasi teleportasi ini tidak hanya mengarah ke surga kedua, tetapi juga ke kuali reruntuhan terbuka dan ruang sumeru. Pavilion Alkimia Sutra berada di ruang sumeru. Dawis Yundan ragu-ragu sejenak, melihat tidak ada orang luar, jelasnya. Formasi teleportasi kuno Sekte Danding dapat memindahkan orang ke tempat berbeda pada waktu yang sama. Ini sangat baru bagi Muyu karena formasi teleportasi yang dia hubungi hanya dapat memindahkan orang ke satu tempat. Tidak mungkin untuk memindahkan orang ke banyak tempat. Sepertinya aku benar-benar perlu mempelajari formasi teleportasi ini dengan benar, kata Muyu. Muyu, jika kamu ingin mempelajari formasi teleportasi, tentu saja itu adalah hal yang baik. Aku akan memberimu bantuan apapun, kata Dawis Yundan segera. Sekarang, satu-satunya orang yang bisa diandalkan oleh Sekte Danding adalah Muyu. Untungnya, Muyu dibawa kembali oleh Deadwood Evergreen dan juga seorang Master Array. Jika tidak, Dawis Yundan tidak akan tahu apa yang akan dilakukan Sekte Danding di masa depan. Karena Sekte Danding tidak memperhatikan teknik susunan, tidak ada yang mengendalikan kuali reruntuhan terbuka. Mereka hanya tahu cara menggunakan formasi teleportasi dan tidak bisa mengembangkannya lebih jauh. Dawis Yundan bersedia mengungkapkan rahasia formasi teleportasi kepada Muyu. Jelas sekali betapa pentingnya Muyu di hatinya. Dawis Yundan sudah berdiri di formasi teleportasi. Tangannya membentuk segel yang rumit. Energi spiritual mengalir dari tubuh Dawis Yundan ke dalam formasi teleportasi. Kali ini, formasi teleportasi menyala dengan pola susunan coklat yang berbeda. Aura yang tebal dan sederhana keluar. Kalian datanglah, kata Dawis Yundan. Semua orang sudah berdiri di formasi teleportasi. Kemudian, formasi teleportasi memancarkan cahaya yang menyilaukan. Mereka telah tiba di ruang putih. Paviliun Sutra Alkimia yang sederhana dan bermartabat terletak di kehampaan ini. Tampaknya melayang di atas awan. Tidak hanya itu, terdapat juga pemakaman hikmat tidak jauh dari paviliun Alkimia Sutra. Selain itu, ada ruang Alkimia kuno, aula leluhur, dan banyak bangunan terkenal di Sekte Danding. Ketika Sekte Danding dalam bahaya, formasi teleportasi akan secara otomatis mengirimkan barang-barang ini ke sini. Sayangnya, Pilhol hancur karena formasi teleportasi Pilhol sudah lama rusak. Awalnya, kami ingin bertanya kepada Zuge Xiaosheng untuk membantu memperbaikinya. Sayangnya, sesuatu terjadi pada Zuge Xiaosheng, sehingga Pilhol tidak dilestarikan, jelas Dawis Yundan ketika dia melihat keterkejutan Mu Yu. Mu Yu hanya bisa menghela nafas. Saat dia bertarung dengan Kian Sange dan Wan Suyao, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Dia tidak peduli dengan bangunan dan bentang alam Sekte Danding. Dia mengira Sekte Danding telah lama dihancurkan. Dia tidak menyangka kalau dia terlalu khawatir. Bagaimana Sekte Danding, yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun, bisa dihancurkan dengan begitu mudah. Meskipun beberapa gunung dan penginapan para murid hancur, bangunan terpenting masih dipertahankan. Harus diakui bahwa Nenek Moyang Sekte Danding sangat perhatian. Dawis Yundan memimpin semua orang ke pavilion Alkimia Sutra. Mu Yu hanya pernah ke sini sekali. Pada saat itu, dia bertarung dengan si Minghui dan mengambil dan yang tidak lengkap. Sekarang dia memikirkannya, sepertinya itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Hal pertama yang mereka lihat adalah deretan rak kayu. Segala jenis sutra Alkimia yang berharga dan langka ditempatkan di atasnya. Mereka dibagi menjadi beberapa area berbeda dari tingkat pertama hingga tingkat ketujuh. Namun, Dawis Yundan memimpin mereka langsung melewati rak dan menaiki tangga ke lantai dua pavilion Alkimia Sutra. Di lantai dua pavilion Alkimia Sutra, Mu Yu tidak melihat rak pavilion Alkimia Sutra. Sebaliknya, ia melihat area yang dipisahkan oleh formasi. Dance yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Tidak kurang dari 10 ribu jenis dance. Setiap dance sepertinya terbungkus dalam gelembung. Di bawah gelembung, ada banyak kata emas yang diukir dengan formasi. Kata-kata emas ini melayang di udara. Itu adalah perkenalan dengan dance. Gelembung-gelembung ini dibentuk oleh formasi. Mu Yu mendekati salah satu gelembung. Ada dance putih di dalam gelembung. Ada beberapa pola di sekitar dance. Mu Yu dengan lembut menyentuh gelembung itu dengan jarinya. Ia menemukan ada gaya tolak yang datang dari gelembung tersebut. Di bawah gelembung itu, ada kata-kata emas kecil. Mengumpulkan pil jiwa, dance tingkat keempat. Hal ini dapat meningkatkan tingkat keberhasilan seorang kultifator periode jindan yang menerobos ke tahap jiwa baru lahir sebesar 50%. Dance ini tidak dikonsumsi. Sebaliknya, ia langsung dimurnikan dengan energi spiritual. Dance tersebut akan langsung meleleh dan membentuk angin kencang yang menyelimuti penggunanya. Ini akan membantu kultifator periode jindan untuk dengan cepat menerobos ke tahap jiwa yang baru lahir. Itu dibuat pada tahun ke-3.612 kalender alkimia oleh alkemis tingkat 6 Daois Chifeng, sebelumnya dikenal sebagai Jing Tianqi. Itu ditingkatkan pada tahun 4.113 kalender alkimia oleh master alkemis tingkat 6 Shen Yun, sebelumnya dikenal sebagai Liu Shen Yun. Di bawah gelembung itu, ada dance lain yang terlihat persis sama. Namun kualitasnya lebih baik, itu diberi label sebagai master King Yun. Itu adalah pil pengumpul jiwa yang ditingkatkan. Kalender alkimia mengacu pada waktu dari berdirinya sekte danding hingga penemuan dance. Misalnya, tahun ini adalah peringatan 66.666 tahun berdirinya sekte danding kami. Daois Yun Dan menjelaskan. Wow, bukankah itu tahun enam besar? Siaosuai bertanya. Pendeta Tau Yun Dan berkata dengan canggung, ya, itu adalah angka keberuntungan. Sayangnya, semakin besar angka keberuntungannya, semakin berbahaya pula. Sekte danding kita hampir binasa. Apa yang Anda tahu? Ini disebut penghancuran yang diikuti dengan rekonstruksi. Setelah selamat dari bencana ini, sekte danding kita pasti akan makmur. Tegur Helian Kong. Ya, senior benar sekali. Daois Yun Dan mengangguk. Nada suaranya tidak asal-asalan. Sebaliknya, ia sangat tegas. Krisis sekte danding kali ini membuatnya mengerti bagaimana dia bisa memimpin sekte tersebut untuk bangkit kembali di masa depan. Kalau begitu, dance senior Helian Kong seharusnya ada di. Daois Yuan Hua dengan cepat menoleh. Karena dance disusun berdasarkan urutan kronologis kalender alkimia, dan Helian Kong adalah sosok lebih dari 5.000 tahun yang lalu, dia segera menemukan tempat di mana dance Helian Kong ditempatkan. Ketiga dan ini diciptakan oleh senior Helian Kong. Lihat, Daois Yuan Hua dengan cepat membawa mereka ketiga dan. Selama Helian Kong bisa mengalahkan ketiga dan ini, dia bisa membuktikan identitasnya. 929. Ramuan berbeda yang ditemukan oleh orang yang sama akan dihubungkan dengan garis ukiran pola susunan. Ketiga ramuan ini masing-masing ditulis, Ramuan Angin Kekaisaran tingkat ke-6, Ramuan Nasib Tulang Kekaisaran tingkat ke-6, dan Ramuan Keberuntungan Perebutan Surga tingkat ke-8. Pil Angin Kekaisaran tingkat ke-6, memungkinkan seseorang yang belum mencapai tahap pemutusan roh untuk bergerak secepat kultifator tahap pemutusan roh. Dibuat oleh alkemis Daois tingkat 8 Wen Ge, sebelumnya Helian Kong pada tahun 61.103 dalam kalender alkimia. Pil Kaisar Tulang Kekaisaran tingkat 6, setelah dikonsumsi, tubuh akan menghasilkan aura kuat yang menutupi permukaan kulit orang tersebut. Itu dapat membuat tubuh seorang kultifator di bawah tahap pemutusan roh menjadi sangat kuat. Kultifator dapat menahan serangan kultifator tahap pemutusan roh selama 15 menit tanpa terluka. Dibuat oleh alkemis Daois tingkat 8 Wen Ge, sebelumnya Helian Kong pada tahun 61.111 kalender alkimia. Pil level 8, Pil Keberuntungan Perebutan Surga, efek pil ini sangat menantang surga. Setelah mengkonsumsinya, tubuh penggunanya akan menghasilkan kekuatan yang tiada taraf. Jika kekuatan ini menempel pada tubuh siapapun, itu akan menyerap semua kultifasi dan bakat pihak lain ke dalam tubuh penggunanya. Dibuat oleh alkemis Daois tingkat 8 Wen Ge pada tahun 61.134 kalender alkimia. Apakah kamu tidak ingin membuktikan identitasku? Lihat. Dengan lambayan tangan Helian Kong, ketiga pil obat itu telah terlepas dari gelembungnya sendiri, terbang di depan Helian Kong tanpa dia melakukan gerakan apapun. Helian Kong mengetuk pil itu dengan jarinya dengan ringan. Pil tersebut memancarkan cahaya merah darah yang mengalir di sekitar ujung jarinya. Apakah kamu punya pendapat lain? Kalian berdua nakal. Jari-jari Helian Kong bergerak dengan lembut. Ketiga pil itu melingkari jari-jarinya. Mereka penuh dengan spiritualitas. Orang yang menemukan pil alkimia akan mengilhami pil alkimia yang mereka sempurnakan dengan auranya sendiri, dan kemudian menggunakan formasi untuk menyegelnya. Ini untuk memperingati penemunya. Meskipun Helian Kong sekarang hanyalah roh, dia masih berhubungan erat dengan pil alkimia. Jadi, pil alkimia mengenali Helian Kong. Apakah kamu benar-benar Helian Kong? Daois Yundan dan Daois Yuan Hua sangat bersemangat. Tidak peduli bagaimana seseorang yang telah meninggal selama lebih dari 5.000 tahun muncul di sini, fakta bahwa Helian Kong telah meminum tiga pil sudah cukup untuk membuktikan identitasnya. Ini karena mereka tahu lebih baik daripada siapapun tentang formasi susunan dan batasan di sini. Pil itu memiliki aura sang alkemis, jadi tidak bisa dipalsukan. Itu benar. Adapun bagaimana senior kembali dari kematian, kamu bisa memikirkannya seperti ini. Orang-orang di istana tiga kali lipat itu kejam. Mereka memurnikan jiwa menjadi harta sihir, sama seperti orang-orang di gerbang neraka. Aku membunuh Kian Sange dan kebetulan menyelamatkan Helian Kong, jelas Muyu. Ketika Daois Yundan dan Daois Yuan Hua mendengar bahwa itu adalah perbuatan istana tiga kali lipat, wajah mereka dipenuhi amarah. Mereka sudah sangat membenci istana tiga kali lipat. Namun, ketika mereka berpikir tentang bagaimana mereka dapat menghidupkan kembali seorang senior yang telah meninggal selama lebih dari 5.000 tahun, meskipun itu hanya jiwa, itu masih cukup untuk menghalangi mereka, Daois Yundan sangat bahagia. Momomomong, bajingan mana yang menulis buku ramalan itu? Saya membuat pil yang menantang surga, dan kalian benar-benar mencantumkannya sebagai pil terlarang. Helian Kong melihat penjelasan dari pil perebutan keberuntungan surga dan langsung memarahi. Muyu juga terkejut saat melihat diperkenalkannya pil tingkat delapan. Pil ini memang ampuh. Itu setara dengan mentransfer secara paksa bakat dan kultivasi seseorang kepada dirinya sendiri. Benar-benar menakutkan. Bayangkan jika seorang jenius yang sulit didapat dalam seratus tahun ditangkap. Bakat orang ini luar biasa, dan dia adalah tipe orang yang tidak memiliki hambatan dalam budidayanya. Seseorang mendambakan bakat jenius ini dan meminum pilnya, menghilangkan semua bakat dan budidaya jenius ini, mengubahnya menjadi seorang jenius. Betapa menakutkannya hal itu. Senior, pil yang kamu temukan agak aneh. Muyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Karena ia termasuk tipe jenius yang tidak memiliki hambatan dalam budidayanya, meningkatkan budidayanya seperti bermain-main. Oleh karena itu, ia merinding di sekujur tubuhnya dan merasa sangat tidak aman saat menghadapi pil tersebut. Untungnya, ini adalah pil tingkat delapan. Pada dasarnya tidak ada seorang pun di sekte danding yang bisa memperbaikinya. Jika tidak, dunia budidaya akan penuh dengan android bodoh yang secara langsung merampas nasib baik orang lain. Apanya yang aneh? Pada awalnya, saya hanya berencana untuk mendefinisikan efek pil ini sebagai, selama pertempuran, ketika mengonsumsi pil ini, selama Anda melakukan kontak dengan lawan, Anda akan dapat merebut seluruh kekuatan spiritual di tubuh lawan, menyebabkan lawanmu kalah tanpa perlawanan. Belakangan, saya menemukan bahwa hal itu sebenarnya memiliki efek merebut kultivasi dan bakat. Bagaimanapun, itu mungkin hanya kecelakaan. Ini tidak persis sama dengan niat awal saya, kata Helian Kong dengan sedikit penyesalan. Helian Kong mungkin mampu menarik perhatian mantan San Chong dan direkrut oleh Dawis Suan Jizi sebagai anggota San Chong karena dia menemukan pil penentang surga yang kelihatannya sangat aneh. Tentu saja, pil kaisar tulang surgawi dan pil penahan angin juga merupakan keberadaan yang relatif menantang surga. Dapat dikatakan bahwa Helian Kong memang seorang Grand Master di bidang alkimia. Lalu, apakah kamu menggunakan pil ini untuk bereksperimen? Siapa lagi yang kamu, Mu Yu menilai Helian Kong? Setelah pil ditemukan, secara alami pil tersebut perlu diuji cobakan. Secara umum, subjek percobaan pil tersebut adalah sang alkemis itu sendiri. Untuk pil yang menentang surga seperti pil perebutan keberuntungan surga yang dapat memanfaatkan bakat orang lain, setelah menggunakannya pada dirinya sendiri, dia pasti harus memanfaatkan bakat orang lain untuk bereksperimen. Ah, ceritanya panjang. Ketika pil ini berhasil dimurnikan, murid saya mengajukan diri untuk menjadi subjek percobaan saya karena saya mengatakan kepadanya bahwa saya hanya akan mengambil semua kekuatan spiritualnya, dan dia mungkin akan terbaring di tempat tidur selama satu atau dua hari. Pada akhirnya, setelah saya meminum pil tersebut, kekuatan pil tersebut tidak hanya menyita seluruh kultifasinya, bahkan juga menyita bakat tertentu dari bakat apa yang kamu dapatkan dari muridmu. Semua orang agak penasaran dengan masalah ini. Kemampuannya memahami alkimia, intelijen, ingatan fotografis, muyu dan yang lainnya semuanya menebak. Helian Kong ini juga sangat ceroboh, malah bereksperimen pada muridnya sendiri. Sebenarnya tidak apa-apa, aku hanya memanfaatkan bakat menyanyinya. Helian Kong mengungkapkan senyuman malu yang langka. Bernyanyi, bakat menyanyi. Semua orang ketakutan. Helian Kong tertawa nakal dan berkata, Benar. Semua bakat saya lebih baik daripada murid saya. Hanya murid saya, Helian Tai, yang bernyanyi lebih baik dari saya. Dia sering bernyanyi untuk menghidupkan suasana, dan sering menyenandungkan satu atau dua baris saat dia membantu saya. Kalau bukan karena menurutku nyanyiannya lumayan, aku pasti sudah lama menutup mulutnya. Setelah bereksperimen dengan pil baru ini, belakangan saya tiba-tiba menyadari bahwa saya sepertinya telah jatuh cinta pada menyanyi. Lalu, hari itu, aku dengan santai menyenandungkan sebuah lagu. Tak disangka ya Tuhan, suara apa itu? Apakah itu suara alam? Ah, bahkan aku mabuk karenanya. Kata-kata Helian Kong sekali lagi membuat semua orang terdiam. Orang tua, apakah kamu serius? Menurutku nyanyianku juga sangat bagus. Mengapa kita tidak bersaing? Si tampan kecil melompat-lompat dengan penuh semangat. Tiga garis hitam muncul di dahi muyu dan yang lainnya. Semua orang mengira bahwa pil perebutan keberuntungan surga akan merebut bakat kultifasi orang lain, bakat alkimia, bakat belajar yang kuat, dan sebagainya. Namun, Helian Kong telah merampas bakat menyanyi muridnya. Senior, apakah kamu yakin nyanyianmu bagus, dan tidak narsis? Muyu tidak bisa tidak bertanya. Helian Kong sangat gembira ketika dia berbicara, dan melanjutkan, kamu tidak percaya padaku. Saya masih memiliki bakat ini sekarang, saya akan menyanyikan satu untuk kalian. Jangan, 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 Muyu segera melambaikan tangannya. Biasanya yang suka menyanyi itu tidak pandai sama sekali. Misalnya, si tampan kecil, ketika dia bernyanyi, awan gelap akan berkumpul, kilat akan menyambar, dan guntur akan menggelegar. Itu terlalu menakutkan. Tapi Helian Kong sudah mulai bernyanyi. Li kecil, tahukah kamu kalau aku mencintaimu? Aku bersedia membawamu dan terbang ke langit. Muyu secara alami mengetahui, Li kecil ini. Saat itu, ketika Helian Kong menyebutkan masa lalunya yang menyedihkan di Pulau Iblis, dia pernah berkata bahwa dia sangat mencintai Li kecil. Dia mengaku delapan belas kali dan ditolak sembilan belas kali. Pada akhirnya, dia mengetahui bahwa Li kecil menyukai wanita. Singkatnya, itu adalah kisah cinta yang mengharukan dan mengharukan. Tentu saja, ada juga seorang gadis lembut dan baik hati bernama Ruhua yang menyukainya. Jika bukan karena janggut Ruhua lebih panjang dari bulu dada Helian Kong, ini akan menjadi akhir yang bahagia. Daois Yundan dan Daois Yuanhua keduanya merasa sangat canggung. Mereka merasa terganggu oleh senior yang tidak senono ini, dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dan ketika Muyu hendak menutup telinganya, dia tiba-tiba menyadari bahwa nyanyian Helian Kong memang cukup bagus. Kemudian, si tampan kecil tanpa malu-malu juga mulai bernyanyi. Si kecil tampan, tahukah kamu kalau aku juga mencintaimu? Nyanyiannya jauh lebih buruk daripada nyanyian Helian Kong, tapi dia tetap bernyanyi dengan sangat keras, bersenandung gembira. Bagaimana nyanyianku? Helian Kong bertanya dengan bangga. Dia awalnya berharap para junior ini akan bertepuk tangan atau semacamnya untuk menunjukkan rasa hormat mereka terhadap suara nyanyiannya. Bagus, bagus, setengahnya sama bagusnya denganku. Hanya si tampan kecil yang bertepuk tangan sekuat tenaga. Saya lebih khawatir tentang apa yang dilakukan murid Anda. Muyu merasa bahwa memiliki guru seperti itu, muridnya dapat dianggap sangat tidak beruntung. Muridku, dia masih baik-baik saja, hanya saja budidaya keluar tubuh miliknya telah hilang sama sekali, dan ia terbaring di tempat tidur selama sebulan. Setelah itu, nyanyiannya mulai tidak selaras, dan dia berteriak seperti hantu. Saya memperingatkan dia bahwa jika dia bernyanyi sembarangan lagi, saya akan memukulnya. Helian Kong sepertinya tidak merasa bersalah sama sekali. Senior, kultifasi muridmu Helian Tai sudah hilang, dan bahkan satu-satunya bakatnya dalam menyanyi telah diambil olehmu. Namun, kamu masih mengancamnya, tidak membiarkan dia bernyanyi. Di mana hati nuranimu? Muyu hanya ingin memperjuangkan keadilan bagi murid Helian Kong, Helian Tai. Helian Kong mengulurkan tangannya, dan berkata tanpa daya, lalu apa yang bisa saya lakukan? Dia awalnya bernyanyi dengan sangat baik, tapi sekarang dia berteriak seperti hantu. Kamu tidak mungkin memiliki orang yang suka menangis dan melolong di sisimu setiap hari, bukan? Selain itu, ia kehilangan kultifasinya pada saat itu. Pada akhirnya, bukankah saya menemukan berbagai macam pil untuk membantunya memulihkan kultifasinya? Bukankah aku sudah memikirkan segala macam cara untuk mengasuhnya menjadi alkemis tingkat 6? Seorang alkemis tingkat 6 adalah seorang kultifator tahap pemutusan roh. Itu bahkan lebih tinggi dari budidaya out of body asli Helian Tai. Helian Kong dapat dianggap telah melakukan kebajikannya secara maksimal. Apakah ini sebabnya kamu memberi dirimu nama Daoi Swenge? Muyu bertanya. Ya, ya, Helian Kong menganggup dengan bangga. Tunggu, senior, kamu bilang muridmu adalah Helian Tai. Mengapa saya merasa seperti pernah mendengar nama ini sebelumnya? Taois Yun dan tiba-tiba berkata. Daois Yuan Hua menepuk kepalanya. Ya, benar sekali, senior Helian Tai bukan hanya alkemis tingkat 6, tapi juga alkemis tingkat 7. Kemudian, senior Helian Tai memberi dirinya nama Daois dari Daois Jiu Yang. Beberapa tahun yang lalu, saya ingat pil yang menimbulkan sensasi di seluruh pil Kauldron Sek. Pil yang menimbulkan sensasi di pil Kauldron Sek. Apa itu? Helian Kong bertanya. Namun, Muyu berkata, Taois Jiu Yang, mengapa itu terdengar begitu familiar? Muyu, Apakah kamu lupa? Ada di sini? Datang dan lihatlah. Daois Yun dan menunjuk ke sebuah gelembung tidak jauh dari sana. Yang aneh adalah tidak ada pil di dalam gelembung tersebut, tapi ada catatan di bawahnya. Pil tingkat ke-7, Pil pengembalian asal. Pil ini dapat memungkinkan seseorang yang terluka parah atau memiliki tubuh cacat untuk kembali ke kondisi paling sempurna. Awalnya adalah pil yang tidak lengkap, dan tidak ada yang berhasil memadukannya selama lebih dari 5.000 tahun. Kemudian, itu digabungkan oleh murid Suot Sado Chen Feng, Muyu. Orang yang mengonsumsi pil ini adalah Master Muyu lainnya, Deadwood Evergreen, yang memiliki masalah kegagapan. Itu benar-benar menyembuhkan luka dan cacat gagap Deadwood Evergreen, memungkinkan dia untuk kembali ke masa mudanya. Pil ini mirip dengan pil tingkat 8, dan penemu aslinya adalah Daois Jiu Yang. Mengembalikan pil asal, Daois Jiu Yang, Heliantai. Tidak hanya Muyu, tetapi bahkan Daois Yun Dan dan Daois Yuan Hua sekali lagi terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Jika itu masalahnya, Daois Jiu Yang menghabiskan seluruh hidupnya mencoba menciptakan pil pengembalian asal karena dia ingin memulihkan bakat menyanyinya. Muyu bertanya dengan tidak percaya. Dia teringat kata-kata terakhir yang ditulis oleh Daois Jiu Yang ketika dia menerima pil pengembalian asal yang tidak lengkap. Pil pengembalian asal dapat membuat tubuh seseorang kembali seperti 20 tahun yang lalu. Saya menghabiskan seluruh hidup saya, tetapi saya tidak dapat menggabungkan langkah terakhir. Saya benar-benar tidak mau menerima ini. Saya berharap generasi muda bisa menyatu dengan formula pil orang tua ini untuk menghibur jiwa saya di surga. Pada saat itu, Muyu masih bisa merasakan keengganan dan kebencian mendalam dari Daois Jiu Yang dari kata-katanya. Dalam hal ini, Daois Jiu Yang masih memikirkan kenyataan bahwa bakat menyanyinya telah diambil oleh gurunya, jadi dia dengan susah payah meneliti pil pengembalian asal untuk memulihkan bakat menyanyinya. Dalam hati Daois Jiu Yang, menyanyi adalah sebuah rintangan yang tidak dapat ia atasi. Seharusnya begitu, kan, Daois Yun dan menelan ludahnya. Mengapa dia merasa sektenya penuh dengan orang aneh? Dia memiliki orang aneh seperti Helian Kong yang telah menciptakan pil tingkat 8 yang menantang surga, pil perebutan keberuntungan surga, dan bereksperimen pada muridnya. Dia bisa saja mengambil bakat apapun, tapi dia hanya harus mengambil bakat menyanyi muridnya. Kemudian, dia memberi dirinya nama Daois dari Daois Wenge. Pada akhirnya, Helian Kong merawat Helian Tai, seorang aneh, dan menghabiskan seluruh hidupnya meneliti pil pengembalian asal hanya untuk memulihkan tubuhnya dan mendapatkan kembali bakat menyanyinya. Tidak ada yang akan mempercayai hal seperti itu meskipun diberitahukan kepada orang lain. Namun, pencapaian pasangan guru dan murid aneh ini sungguh luar biasa hebat. Salah satunya adalah alkemis tingkat 7, sementara yang lainnya adalah alkemis tingkat 8. Ah, Tai kecilku sudah menjadi alkemis tingkat 7. Dia bahkan memberi dirinya nama Daois dari Daois Jiu Yang. Tidak buruk, tidak buruk. Saya sangat bersyukur. Saat aku pergi, aku masih enggan berpisah dengannya. Saya khawatir dia akan diintimidasi oleh orang lain tanpa saya menjaganya. Helian Kong benar-benar memperlihatkan senyuman puas dan emosional. Dia juga mengungkapkan warna aslinya dalam melindungi dan tidak merasa bersalah sama sekali. 930. Omong-omong, itu semua berkat murid Helian Kong, Helian Tai. Untuk memulihkan bakat menyanyinya, dia mencoba yang terbaik untuk meneliti pil kembali ke asal. Meski tidak berhasil, Muyu berhasil dan beberapa perubahan terjadi. Saat itu, dia bahkan menyelamatkan nyawa Deadwood. Di dunia ini, ada berbagai macam peluang dan kebetulan. Siapa yang bisa memastikan hal apa yang akan mereka temui? Pil perebutan keberuntungan surga juga merupakan pil obat yang menantang surga. Helian Kong hanya merampas bakat menyanyi muridnya. Itu karena Helian Kong pernah menjadi anggota istana ketiga. Dan berbagai bakatnya sangat unggul. Oleh karena itu, dia hanya merampas bakat menyanyi muridnya. Namun, efek pengobatannya telah diverifikasi sebelumnya. Jika pil perebutan keberuntungan surga dimurnikan dan dibocorkan, hal itu mungkin akan menyebabkan badai berdarah di dunia budidaya. Jika bisa diproduksi secara massal, semua jenius di dunia kultivasi akan dikumpulkan oleh mereka yang memiliki uang dan kekuasaan untuk membeli pil tersebut. Setiap orang akan berusaha keras untuk mencari orang jenius dimanapun. Bahkan keluarga pun mungkin menggunakan cara curang untuk memanfaatkan bakat satu sama lain. Benar-benar menakutkan. Namun, itu adalah pil tingkat ke-8. Saat ini, Sekte Danding hanya memiliki Daois Yuan De, yang telah kehilangan ingatannya, dan Helian Kong, yang berada dalam kondisi jiwa. Mungkin akan sulit untuk memperbaikinya. Baiklah, apakah kalian berdua keberatan dengan identitasku? Helian Kong sadar kembali dan meneriaki Daois Yuan Hua dan Daois Yun Dan. Penganut Tau Yun Dan dan Penganut Tau Yuan Hua segera berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, para murid berpikiran lambat. Mohon maafkan kami, guru leluhur. Memang sangat lamban. Berdiri, berdiri. Melihatmu saja membuatku marah. Helian Kong mendengus. Daois Yun Dan dan Daois Yuan Hua keduanya berdiri dan berdiri di samping dengan canggung. Mereka tidak berani berbicara, tetapi mata mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan. Helian Kong adalah ahli kesengsaraan melewati dan alkemis tingkat ke-8. Selama dia ada di sini, Sekte Danding akan memiliki harapan untuk bangkit di masa depan. Helian Kong berkata kepada Mu Yu, omong-omong, Mu Yu, apakah kamu benar-benar tidak mempertimbangkan untuk menjadi pemimpin Sekte Danding? Saya baru saja memikirkannya. Bahkan jika Anda memiliki identitas itu, Anda masih bisa menjadi pemimpin Sekte Danding. Lagi pula, Ayah Kayu Matimu juga anggota dari Sekte Danding kami, bukan? Saya pikir anak ini tidak akan setuju, bukan? Helian Kong melirik Pilda Ois Cloud. Pendeta Tao Yun dan berkata dengan sungguh-sungguh, membalas guru leluhur, murid tidak akan menyerahkan posisi guru Sekte kepada orang yang kejam dan tidak bermoral seperti si Deng Tian, tetapi murid tidak menyesal menyerahkannya kepada Mu Yu. Mu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu menyebutkan masalah ini. Senior, saat itu, aku, Ayah Kayu Mati, secara sukarela meninggalkan Sekte Danding karena aku percaya pada Paman Bela di Riundan. Aku menghormati keinginan ayahku, dan aku juga percaya bahwa Sekte Danding akan dapat berkumpul kembali di bawah kepemimpinan Paman Bela di Riundan. Helian Kong berkata, Mu Yu, jangan terus memanggilku senior. Kamu adalah murid Jian Ying dan Chen Feng. Dipanggil senior membuat hatiku berdebar. Mengapa kamu tidak memanggilku kakak Helian saja? Helian Kong berkedip, ekspresinya cukup serius. Mu Yu merasakan sakit kepala. Senior, apa yang kamu pikirkan? Aku, Ayah Deadwood, adalah juniormu. Jika aku memanggilmu kakak, ayahku akan memukuliku sampai mati. Helian Kong mengelus janggutnya dan berkata sambil berpikir, itu benar. Lupakan saja, kamu bisa memanggilku apapun yang kamu mau. Tapi sekarang setelah kita mengetahui ambisi istana tiga kali lipat, mereka pasti akan mengetahui bahwa sesuatu terjadi pada Jian Sange dan Wan Su Yao, dan mereka akan datang ke Sekte Danding. Mu Yu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Mu Yu berpikir sejenak dan berkata, aku telah memikirkan hal ini selama beberapa hari terakhir. Sekarang dunia kultivasi berada dalam kekacauan karena kemurahan hati istana tiga kali lipat terhadap Yumon, dan Sekte Danding telah menderita pukulan yang sangat besar. Kita hanya bisa menyegel Sekte Danding untuk memulihkan dan mencegah istana tiga kali lipat mengambil keuntungan dari kita. Segel. Tapi bagaimana Sekte Danding menghentikan invasi istana tiga kali lipat? Kata Daois Cloud Pil dengan cemas. Kuali Pembuka Reruntuhan Kuali Pembuka Reruntuhan adalah benda suci kuno yang dapat menghentikan kekuatan jiwa istana tiga kali lipat. Sekte Danding memiliki formasi yang sangat kuat yang terhubung dengan Kuali Pembuka Reruntuhan. Pemilik Kuali Pembuka Reruntuhan adalah ayahku, tetapi setelah sesuatu terjadi padanya, Kuali Pembuka Reruntuhan tidak lagi digunakan. Itu sebabnya Kian Sange dan Wan Suyao bisa masuk. Saya sudah menggunakan Kuali Pembuka Reruntuhan untuk mengaktifkan formasi Sekte Danding. Belum lagi Kian Sange dan Wan Suyao, bahkan pemilik istana tiga kali lipat, Bai Jie, tidak bisa masuk. Kata Muyu. Benar-benar. Daoiz Yundan dan Daoiz Yuanhua sangat gembira. Mereka tidak tahu bahwa Kuali Reruntuhan Pembuka begitu kuat. Jika ia bisa melawan orang-orang di istana ketiga, itu akan sangat membantu Sekte Danding. Sebenarnya bukan hanya mereka berdua saja. Sangat sedikit orang yang mengetahui tentang kekuatan Kuali Pembuka Reruntuhan. Kuali Pembuka Reruntuhan juga memiliki Yin dan Yang Yang Kacau, dan Aula Arai Sekte Arai juga memiliki Yin dan Yang Yang Kacau. Pasti ada hubungan antara keduanya. Muyu bisa menghentikan Bai Jie memasuki Arai Hall, jadi Kuali Pembuka Reruntuhan bisa melakukan hal yang sama. Jangan khawatir. Aku bisa melakukan itu. Saya adalah pemilik sementara Kuali Pembuka Reruntuhan. Saya punya cara untuk mempertahankan kondisi pengoperasian Kuali Pembuka Reruntuhan. Muyu menjelaskan. Muyu, keamanan Sekte Danding kami ada di tanganmu. Kata Daoiz Cloud Pil penuh rasa terima kasih. Lalu bisakah saya mempelajari cara menggunakan susunan teleportasi kuno? Sejujurnya, saya datang ke Sekte Danding untuk mempelajari susunan teleportasi. Kata Muyu. Penganut Tao Yuan Hua sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, Muyu, kamu bilang kamu ingin mempelajari susunan teleportasi. Itu mengingatkanku. Di masa lalu, Sekte Danding kami memang menggabungkan teknik alkimia dan susunan. Teknik susunan adalah sesuatu yang dilakukan oleh para alkemis. Dari Sekte Danding kami harus menguasainya. Kemudian, kami secara bertahap meninggalkan teknik susunan. Namun, masih ada banyak buku susunan di pavilion kitab suci. Harus ada catatan tentang cara menggunakan susunan teleportasi kuno. Di mana itu, Muyu segera bertanya. Jika dia bisa mendapatkan buku formasi susunan yang ditinggalkan oleh para pendahulunya, itu akan jauh lebih mudah daripada mempelajari sendiri susunan teleportasi kuno yang misterius dan rumit ini. Di masa lalu, Sekte Danding menggabungkan susunan dan alkimia. Alkemis memiliki kekuatan tempur yang rendah, sedangkan Master Array memiliki kekuatan tempur tertinggi. Keduanya saling melengkapi, sehingga tidak berlebihan. Namun, di kemudian hari, karena alkimia dapat memperoleh lebih banyak ketenaran dan status, mereka secara bertahap kehilangan teknik susunan. Namun, buku susunan-susunan yang paling penting pasti tidak akan hilang. Ikuti aku, Daois Yuan Hua memimpin. Helian Kong melambaikan tangannya dan melemparkan ketiga pil itu kembali ke dalam air. Pil-pil ini tidak berguna baginya. Itu cukup untuk membuktikan identitasnya. Ada pun hal-hal seperti pil keberuntungan perebutan surga, yang terbaik adalah tidak menyebarkannya untuk mencegah masalah yang tidak perlu. Mereka sampai di pintu kayu yang tidak mencolok di lantai dua. Pintu ini terlihat sangat tua dan sudah ada sejak lama. Cet di pintu hampir terkelupas. Itu goyah seolah-olah akan hancur jika ditekan. Namun, yang membuat Muyu merasa aneh adalah meskipun ini adalah pintu kayu, dia tidak bisa mengendalikannya. Ada aura yang sangat kuat dan terkendali di dalam, yang memutus kendalinya atas pepohonan. Daois Yuan dan berjalan maju. Dia membentuk segel dengan tangannya dan mengirimkannya ke pintu kayu. Pintu kayu mengeluarkan cahaya coklat sederhana. Kemudian, dengan suara berderit, pintu itu terbuka seperti pintu kayu biasa. Pintu ini belum runtuh. Saat itu, saya selalu ingin menggantinya dengan yang baru, kata Helian Kong dengan sedikit penyesalan. Daois Yun Dan dan Daois Yuan Hua tampak tidak berdaya. Meski pintu kayu ini terlihat compang kemping, bagaimana bisa sesederhana yang terlihat di permukaan. Tentu saja mereka juga tahu bahwa Helian Kong hanya bercanda dan tidak menganggapnya serius. Mereka mendorong pintu kayu hingga terbuka. Bau busuk yang sudah lama tersegel tercium. Yang menyambut mereka adalah tangga kayu yang menuju ke lantai yang lebih tinggi. Buku formasi susunan ditempatkan di lantai tiga, tapi kami belum pernah mempelajarinya. Dulu, kakak muda kumu sering datang ke sini, tapi kami tidak yakin seberapa banyak yang telah dia pelajari, kata Daois Yun Dan sambil tersenyum pahit. Tidak ada seorang pun di Sekte Danding yang mempelajari formasi susunan, jadi selama bertahun-tahun, hanya kumu yang datang ke sini. Ketika Muyu mendengar kata-kata Daois Yun Dan, dia merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Deadwood Daddy adalah orang yang sangat kuat, tapi dia selalu dipandang rendah oleh orang lain. Hampir tidak ada seorang pun di dunia kultivasi yang mengetahui kemampuan apa yang dimiliki Deadwood Daddy. Bahkan Daois Yun Dan tidak tahu. Muyu merasa bahwa dia perlu menyebarkan berita tentang kemampuan Deadwood Daddy kepada semua orang. Keterampilan pembentukan susunan ayahku sangat kuat. Tuanku mengatakan bahwa keterampilan pembentukan susunan ayahku hampir sama dengan miliknya. Tuanku harus dianggap sebagai ahli pembentukan susunan nomor satu di dunia budidaya, jawab Muyu dengan tenang. Jian Ying Chen Feng, apakah yang kamu katakan itu benar? Daois Yun Dan dan yang lainnya terkejut. Mereka tahu betul orang seperti apa Jian Ying Chen Feng itu. Dia tidak berada pada level yang sama dengan mereka. Ketika Muyu mengatakan bahwa Jian Ying Chen Feng adalah master formasi susunan nomor satu di dunia budidaya, mereka tidak akan meragukannya. Namun, keterampilan formasi susunan ku Muyu diakui oleh Jian Ying Chen Feng adalah suatu kehormatan besar. Helian Kong juga sangat terkejut. Sebagai mantan anggota istana ketiga, dia mengetahui identitas Jian Ying Chen Feng lebih baik daripada Daois Yun Dan dan Daois Yuan Hua. Bahkan Taois Xuan Jizi harus menundukkan kepalanya padanya, tapi dia sebenarnya mengakui kumu Changqing. Helian Kong kembali marah. Kalian berdua bajingan kecil, lihat apa yang telah kalian lakukan. Bahkan Jian Ying Chen Feng memuji kumu Changqing sebagai seorang jenius, tapi kalian berdua memaksanya pergi dan menyebabkan sekte danding kehilangan kejeniusannya. Bagaimana seharusnya Anda dihukum? Kami layak mati. Daois Yun Dan dan Daois Yuan Hua gemetar ketakutan dan tidak berani membantah. Mereka juga sangat menyesal. Baiklah, senior Helian Kong, jangan salahkan mereka. Ayo naik. Muyu menggelengkan kepalanya. Deadwood Daddy tidak mengungkapkan dirinya. Di masa lalu, bahkan Muyu tidak tahu tentang masa lalunya. Sekarang, mereka memang harus perlahan-lahan menyadari betapa kuatnya kejeniusan tersembunyi ini. Orang Dungu. Helian Kong mendengus dan menjadi orang pertama yang berjalan ke lantai tiga. Atau lebih tepatnya, dia melayang ke lantai tiga. Ketika mereka tiba di lantai tiga pavilion kitab suci, keadaan sangat gelap. Hanya cahaya redup dari luar yang menyinari. Mereka bisa melihat deretan buku susunan. Namun, buku-buku di sini hanya disusun secara acak tanpa pola apapun. Mereka tidak disusun berdasarkan peringkat seperti di lantai satu. Untungnya, ada susunan yang melindungi buku-buku ini di setiap rak buku. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu menahan kerusakan akibat waktu. Di sekte danding kami, selain Junior Brother Deadwood, tidak ada seorang pun yang berbakat dalam teknik susunan. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang akan datang ke sini. Bertahun-tahun yang lalu, kami mengundang formasi senior Dao Surgawi untuk mempertahankan susunan teleportasi kuno. Namun, formasi senior Dao Surgawi menolak pada saat itu. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin mencuri perhatian dan bahwa sekte danding memiliki orang-orangnya sendiri yang dapat mempertahankan susunan ini. Ketika kami bertanya siapa orang itu, dia menolak menjawab. Sekarang kalau dipikir-pikir, itu pasti Junior Brother Deadwood. Taoise Yun Dan menghela nafas. Mu Yu mengangguk. Jangan terlalu banyak berpikir. Menurutku ayah kayu mati seharusnya diam-diam kembali untuk memelihara susunan teleportasi kuno. Kamu hanya tidak mengetahuinya. Taoise Yun Dan dan Taoise Yuan Hua saling berpandangan dan melihat penyesalan di mata satu sama lain. Awalnya, sekte danding mereka memiliki panggung kendaraan hebat yang bertanggung jawab. Itu cukup untuk menekan delapan sekte dan menjadi sekte nomor satu di dunia budidaya. Namun, mereka tidak mengetahuinya. Mereka baru mengetahuinya beberapa tahun setelah kematian Deadwood. Namun, semuanya sudah terlambat. Jika ada pil penyesalan di dunia yang bisa dimurnikan, mereka pasti akan memurnikan sekeranjang pil itu untuk dimakan. Bagi seorang jenius langka seperti Deadwood yang meninggalkan sekte danding, itu benar-benar merupakan kerugian besar bagi sekte danding. Terutama Daois Yun dan, dia sebenarnya ingin memberikan posisi pemimpin sekte kepada Deadwood, tapi Deadwood yang membuat pilihan terlebih dahulu. Dia berpikir jika dia bisa mempertahankan Deadwood saat itu, sekte danding tidak akan jatuh ke titik ini. Dengan keberadaan Deadwood, sekte danding bisa dengan aman menjadi sekte nomor satu di dunia budidaya. Rombongan pergi ke lantai tiga. Lantai tiga tidak besar, ruang di sini terpisah dan bukan seluruh lantai tiga. Namun cahaya di lantai tiga sangat redup sehingga mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Hei, Bocah nakal, cepat keluarkan pil firestone untuk menerangi ruangan, teriak Helian Kong pada Daois Yun dan. Tidak perlu, ada susunan yang menciptakan cahaya di sini. Muyu meletakkan tangannya di dinding dan dengan cepat merasakan struktur susunan di lantai pertama. Pola susunan di tangannya melonjak dan menghilang ke dinding. Kemudian, loteng yang awalnya redup tiba-tiba memancarkan semburan cahaya putih, menerangi seluruh loteng. Daois Yun dan tersenyum canggung. Meskipun dia adalah pemimpin sekte, dia tidak tahu bagaimana membuat tempat ini terang. Dia malu mengatakan hal ini. Pendeta Tao Yun dan berkata, Muyu, sejujurnya, buku-buku kuno dari sekte dinding mencatat bahwa sekte dinding dilindungi oleh kekuatan sebuah arai. Tidak peduli seberapa hancurnya, selama arai tersebut diaktifkan, semua daerah pegunungan akan kembali ke keadaan semula. Tao Is Yun dan berkata tanpa daya, sayang sekali susunan ini terlalu tua. Sekte dinding meninggalkannya. Selain itu, kami dulu berpikir bahwa dengan prestise sekte dinding, sekte tersebut tidak akan dihancurkan, jadi kami kehilangan metode untuk mengaktifkan susunan ini. Jika Anda dapat membantu kami menemukannya, maka pegunungan sekte dinding yang hancur akan dipulihkan. Helian Kong mengangguk, dan berkata, saya juga pernah mendengar tentang masalah ini, tetapi tidak ada yang mengingat teknik formasi ini selama saya berada. Jika Anda memiliki cara untuk mengaktifkan teknik formasi ini, maka bajingan kecil ini tidak perlu menggerakkan bumi untuk membangun kembali pegunungan. Muyu sedikit terkejut, ada susunan seperti itu. Sekte dinding memang kaya akan sumber daya. Sangat disayangkan bahwa sekte dinding meremehkan formasi dan mengabaikan beberapa hal yang kuat.